Aliran Bintang Raksasa, Galaksi Tritang, Planet Tang Luar Riak luar angkasa muncul di planet tang luar, dan dua sosok keluar. Mereka adalah Luan dan Yao. Saat itu, mereka berdua menemui utusan Suci Yansing dan memberitahunya bahwa mereka ingin pergi ke Galaksi Tritang. Namun, mereka tidak mengatakan mengapa mereka ingin pergi ke sana, karena akan terlalu sulit untuk dijelaskan. Ada banyak planet di Galaksi Tritang, setidaknya ada 20 planet. Namun, tidak semua planet di Ras Yansing mencatat koordinat ruang angkasa, dan setelah pertempuran, orbit seluruh galaksi terpengaruh. Untuk memastikan tidak terjadi apa-apa pada Luan setelah pemindahan, utusan Suci Yansing secara pribadi pergi ke Galaksi Tritang untuk memastikan lokasi sebuah planet sebelum kembali untuk memindahkan Luan dan Yao ke sana. Planet Tang Luar adalah planet tak bernyawa. Planet ini tidak kecil, namun tidak memiliki banyak sumber daya. Ini adalah situasi umum di Galaksi, dan hanya ada sedikit planet yang kaya akan sumber daya. Tentu saja, planet ini bukannya tidak berguna sama sekali, namun sumber daya di planet ini tidak terlalu berarti bagi para pejuang alam surgawi. Karena tidak bernyawa, mineral dan pasir ada di mana-mana di planet ini. Gugusan angin yang sangat besar dapat dilihat di mana-mana di daratan tanpa batas, dan mereka dapat melihatnya dengan lebih jelas dengan kekuatannya. Setelah sampai di planet Tang Luar dan Galaksi Tritang, pemandangan tandus hampir sama dengan yang mereka bayangkan. Mereka bisa merasakan bahwa planet ini tidak ada yang istimewa dibandingkan planet lain di langit. Kalau tidak, utusan Suci Yansing akan menyadari ketidaknormalan itu ketika dia tiba, dan mereka tidak akan mampu melakukannya. Namun, Luan tidak menyerah. Dia menatap langit dengan matanya yang gelap, dan ada banyak bintang di langit malam. Di saat yang sama, dia juga merasakan aura planet ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru, dan dia harus melakukannya perlahan. Meskipun kemungkinan besar tidak ada petunjuk di sini, dia tidak dapat mengubah sikapnya, dan dia tidak dapat menyangkalnya tanpa penyelidikan yang cermat. Mari kita melihat-lihat, kata Luan. Yao Yao mengangguk, dan keduanya segera terbang ke permukaan planet. Sepanjang jalan, mereka berdua melihat gugusan angin yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa gugus angin sangat besar sehingga mereka tidak dapat melihat ujungnya. Selain itu, kelompok angin sama kuatnya dengan prajurit alam surgawi. Bahkan jika mereka berdua mencoba menerobos, mereka mungkin akan menghadapi perlawanan besar, apalagi rakyat jelata. Keduanya terbang dengan kecepatan tinggi di udara, namun apa yang mereka lihat hampir sama. Bahkan pemandangannya pun hampir sama. Hampir tidak ada perbedaan. Setelah terbang jauh, keduanya akhirnya berhenti. Berdiri di puncak gunung yang tinggi dan memandangi hutan belantara yang tak berujung, Luan sekali lagi tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Bintang ini tidak kecil. Bahkan dengan kekuatan Luan, dia membutuhkan waktu lama untuk mengelilinginya. Belum lagi menelusuri permukaan bintang, bahkan lebih mustahil lagi untuk memeriksa bagian dalam bintang. Luan tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Dia menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan menenangkan dirinya untuk merasakan aura bintang. Namun, Luan tidak merasakannya dari gunung. Sebaliknya, dia terbang tinggi ke langit, hingga mencapai ketinggian 14.000 kaki. Kekuatan alam semesta yang luas terlihat sangat jelas di sini, dan terjalin dengan kekuatan bintang untuk membentuk dampak yang sangat besar. Dia bisa merasakan aura bintang di sini, dan dia juga bisa merasakan komposisi energi di alam semesta yang luas. Dia mungkin bisa menemukan sesuatu. Jika dia tidak bisa merasakan sesuatu yang aneh di sini, dengan kekuatan Luan saat ini, dia hanya bisa berhenti di sini. Lagi pula, mustahil baginya untuk memasuki alam semesta yang luas ini. Setelah 29.000 tahun, tidak peduli seberapa kuat pertempuran saat itu, tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang dilepaskan, di bawah pengaruh kuat hukum galaksi itu sendiri, selain kekuatan alam semesta yang luas yang tak tertandingi, ia akan menghilang. Sangat cepat, Luan merasakan kekuatan di alam semesta yang luas, tapi dia tidak bisa merasakan kelainan yang jelas. Adapun aura bintang, Luan juga tidak merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan Luan terbatas, kecuali jika aura bintang mengalami perubahan besar, dia tidak akan bisa merasakannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa merasakan perubahan sedikitpun. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Luan membuka matanya. Tidak ada gunanya membuang waktu lagi, jadi dia segera turun ke puncak gunung yang tinggi dan bersiap untuk pergi bersama Yao. Namun, sebelum Luan dapat berbicara, Yao berbicara terlebih dahulu. Suamiku, aku merasa sedikit aneh. Suara Yao sangat lembut, tapi jelas dipenuhi keraguan. Luan terkejut saat mendengar ini, dan langsung bertanya, ada apa? Yao tidak berani mengkonfirmasi dan tidak menjawab. Setelah merenung sejenak, cahaya berwarna pelangi muncul di tangan kirinya, dan kemudian staff sihir abadi muncul. Staff sihir abadi sangat cocok dengan Yao, dan hampir tidak ada bedanya dengan tangan dan kaki Yao. Yao bahkan bisa menggunakan staff sihir abadi untuk memperkuat indranya. Setelah staff sihir abadi muncul di tangannya, wajah cantik Yao menjadi semakin bingung. Di sana, sepertinya ada sesuatu di sini yang membuatku tertarik. Yao berkata dengan lembut, ini mungkin terkait dengan energi abadi. Mendengar perkataan istrinya, Luan langsung kaget. Dia tidak memiliki perasaan seperti itu, tapi dia pasti tidak akan meragukan perasaan istrinya. Dia bertanya lagi, di mana itu? Aku juga tidak tahu. Indraku sangat kabur. Suara Yao terdengar sedikit tidak berdaya. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Secara logika, garis keturunannya juga mengandung energi abadi yang tertinggi, jadi dia harusnya sangat peka terhadap energi abadi. Kekuatannya juga di atas Yao, jadi mengapa Yao bisa merasakannya, tapi dia tidak bisa. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan konsep ilahi istrinya? Setelah berpikir cepat, Luan bersiap untuk melakukan perubahan. Mungkin garis keturunannya berbeda dengan istrinya, dan dia hanya akan menampilkan atribut yang berbeda saat dia mengerahkan kekuatannya. Kalau tidak, dia pada dasarnya akan berada dalam kondisi energi gelap. Luan segera mengaktifkan energi abadi tertinggi di tubuhnya, membiarkannya memenuhi seluruh tubuhnya. Ledakan Kekuatan yang sangat besar meledak, dan cahaya berwarna pelangi menerangi gunung. Tapi dengan sangat cepat, Luan sepenuhnya menahan auranya, sehingga dia bisa merasakan situasi di dunia luar semaksimal mungkin. Luan memejamkan mata dan merasakan dengan serius, dan setelah beberapa nafas, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Perasaan ini seolah-olah, ada energi abadi yang mengepul di dalam bintang. Lebih tepatnya, sepertinya ada energi abadi yang tersimpan di dalam bintang, seolah-olah ia berakar dan bertunas. Di dalam bintang Luan segera membuka matanya, tapi dia tidak menghilangkan energi abadi tertinggi di tubuhnya. Dia berkata kepada Yao, ayo masuk ke bintang. Yao tahu Luan pasti merasakan kekuatan ini juga, jadi dia segera mengangguk. Bagi Luan, selama ada penemuan, akan ada jalan untuk terus memverifikasi takdir, jadi dia pasti tidak akan melepaskan persepsi khusus apapun, apalagi persepsi ini terkait dengan energi abadi. Agar bintang tak bernyawa benar-benar memiliki energi kehidupan, ini pada awalnya merupakan hal yang sangat aneh, dan dia harus mengklarifikasinya. Jika mereka memasuki bintang dari ruang kedua, meskipun mereka dapat merasakan keberadaan segala jenis materi dan energi, mereka tidak akan dapat merasakan atribut materi dan energi sama sekali. Oleh karena itu, keduanya langsung turun ke dunia nyata, bergegas menuju pegunungan dan bumi, dan tiba di kedalaman 30 ribu kaki dengan kecepatan yang sangat cepat. Apalagi mereka terus bergerak ke bawah. Bintang itu tidak kecil, dan diameter seluruh bintang lebih dari 6 juta mil. Dengan kata lain, jika mereka ingin mencapai inti bintang, mereka harus menempuh kedalaman setidaknya 3 juta mil. Namun, kekerasan bintang lain tidak bisa dibandingkan dengan bintang abadi, sehingga tidak sulit bagi Luan dan Yao untuk menembus lapisan batuan tersebut. Meski 3 juta mil jaraknya sangat jauh, tidak akan memakan waktu lama jika mereka terbang begitu saja. Terlebih lagi, semakin dalam mereka terbang di bawah tanah, aura kehidupannya semakin terlihat jelas. Setelah mereka berdua terbang sejauh 1 juta mil penuh, aura kehidupan yang sangat besar telah menerpa wajah mereka. Aura ini sudah mendekati aura kehidupan pada bintang hidup, dan sudah ada bentuk kehidupan mirip tumbuhan yang muncul di bawah tanah. Logikanya, jika sebuah bintang ingin memiliki kehidupan, seluruh bintang harus memiliki kondisi objektif yang memungkinkannya memiliki sumber daya dan perubahan yang melimpah, dan melalui perubahan terus-menerus dalam bentuk dan iklim seluruh bintang, secara bertahap ia akan membentuk kehidupan. Titik awal kehidupan pada dasarnya berada di permukaan bintang, bukan di bawah tanah, dan bahkan lebih mustahil lagi kehidupan berada begitu jauh di dalam bintang. Ini sangat aneh, dan sepenuhnya di luar akal sehat. Ketika Luan dan Yao turun 10.000 mil lagi dan menerobos lapisan-lapisan batu, sebuah ruang besar akhirnya muncul di depan mereka berdua. Ketika mereka berdua bergegas ke tempat di mana aura kehidupan paling padat, dan melihat sumber aura kehidupan. Keduanya tercengang. Karena sejuta mil jauhnya di bawah tanah, sebenarnya ada sebatang pohon kehidupan yang sangat besar. 3.522 Ini adalah ruangan yang lebarnya lebih dari 10.000 kaki. Luan dan Yao menerobos lapisan batu di atas dan muncul. Beberapa bebatuan hendak jatuh ke pohon raksasa, namun dikendalikan oleh mereka berdua dan tetap melayang di udara. Ini adalah pohon raksasa tujuh warna yang tingginya lebih dari seribu kaki. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya tujuh warna, baik itu batang, cabang, atau daun. Kulit pohon raksasa tujuh warna ini hampir transparan, dan orang dapat dengan jelas melihat aliran cahaya tujuh warna di dalamnya. Daun pohon raksasa itu berbentuk tetesan air, dan seluruh tajuk pohon tidak tumbang. Sebaliknya, ia memanjat dan menyebar seiring pertumbuhannya. Pohon raksasa tujuh warna mengeluarkan aura kehidupan yang sangat kuat, tapi yang benar-benar membuat Luan dan Yao berdiri di udara dan melihat ke bawah dengan linglung adalah sekeliling pohon raksasa tujuh warna itu. Ini adalah kolam surgawi raksasa dengan diameter lebih dari 8.000 kaki, dan itu adalah kolam surgawi dengan ki abadi tertinggi. Luan pernah melihat kolam surgawi sebelumnya. Ada banyak kolam surgawi di semoku, tetapi bahkan ketika Luan pertama kali memasuki semoku, kolam surgawi yang dia masuki hanya berisi ki abadi biasa. Namun, kolam surgawi di depannya berisi ki abadi tertinggi. Tidak banyak kolam surgawi seperti ini di semoku, dan hanya orang-orang yang sangat berbakat yang memenuhi syarat untuk memasukinya. Kolam surgawi tujuh warna dengan diameter 8.000 kaki dan kedalaman lebih dari 3.000 kaki telah muncul di depan mereka. Bahkan semoku tidak memiliki skala sebesar ini. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak kaget? Faktanya, Luan pernah melihat pohon serupa di semoku, tapi ukurannya tidak sebesar pohon raksasa ini. Namun, dia tidak mengerti mengapa kedua hal ini muncul di sini. Di antara kolam surgawi tujuh warna dan pohon raksasa, seluruh ruangan berkedip dengan cahaya tujuh warna dan menghasilkan aura kehidupan yang kuat. Aura kehidupan yang dihasilkan di sini terus memancar keluar, membentuk sejumlah kehidupan di lapisan batuan planet ini. Dalam hal pengetahuan semoku, Luan secara alami jauh lebih rendah daripada Yao. Setelah segera sadar kembali, dia segera menoleh ke arah istrinya dan bertanya, tahukah kamu apa yang terjadi? Mendengar suara Luan, tubuh halus Yao bergetar, dan dia perlahan sadar kembali. Dia menarik napas ringan dan mengalihkan pandangannya dari pemandangan di bawah ke Luan dengan susah payah. Dia berkata, seperti yang Anda lihat, ini adalah teknik abadi ciptaan semoku. Teknik penciptaan abadi. Luan kaget dan langsung bertanya, apa maksudmu? Semoku memiliki ki abadi, dan ki abadi adalah kekuatan kehidupan. Secara alami, kekuatan kehidupan dapat menciptakan kehidupan, kata Yao. Menurut sejarah sengoku, ketika sengoku mengklaim bahwa itu adalah kekuatan kehidupan, namun kemampuan sengoku untuk menghidupkan kembali orang. Namun, menyembuhkan kehidupan dan menciptakan kehidupan adalah dua hal yang sangat berbeda. Wilayah abadi selalu ingin membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan ini. Sepuluh juta tahun yang lalu, klan bintang menyebar berhasil meninggalkan planet abadi dan tiba di planet lain. Saat mereka melakukan perjalanan ke lebih banyak planet, mereka secara alami menemukan sejumlah besar planet tak bernyawa. Ini menjadi tempat terbaik bagi sengoku untuk bereksperimen. Sengoku ingin menciptakan kehidupan di planet-planet ini. Dengan cara ini, mereka dapat membuktikan bahwa ki abadi sama dengan kehidupan, dan mereka bahkan dapat menciptakan kehidupan. Pengejaran sengoku terhadap kehidupan, sampai batas tertentu, sangat mirip dengan pengejaran klan bintang menyebar terhadap ruang angkasa dan alam semesta. Ciptakan kehidupan Lu'an menarik nafas dalam-dalam. Lu'an hanya mendengar perilaku seperti itu dalam catatan yang dibuat oleh banyak agama. Yang disebut, Dewa Pencipta, Dewa Pencipta, dan seterusnya. Dia tidak pernah menyangka sengoku pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Apakah hasilnya? Lu'an segera bertanya. Hasilnya adalah, selama jutaan tahun, sengoku secara bertahap menemukan serangkaian metode yang paling cocok untuk menciptakan kehidupan melalui eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Suara Yao sangat lembut ketika dia berkata, itulah yang kamu lihat sekarang. Pertama, ia menciptakan kolam surgawi di planet ini, lalu secara langsung membudidayakan pohon surgawi di kolam surgawi. Pohon surgawi ini memiliki kemampuan untuk terus menyerap energi dari dunia luar dan menyaringnya menjadi kiabadi. Dengan kata lain dapat mengubah energi dari kematian menjadi kehidupan, sehingga terus-menerus menghasilkan kekuatan kehidupan. Meneguk. Lu'an menelan seteguk air liur dan bertanya, maksudmu? Sengoku berhasil. Ya, Yao mengangguk sedikit dan berkata, tetapi itu tidak berhasil di semua tempat. Secara umum, di planet yang telah memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan, atau bahkan di planet yang telah memiliki bentuk embryo kehidupan, menempatkan kolam surgawi dan pohon surgawi dapat mempercepat laju penciptaan kehidupan dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Namun, di planet yang tidak bernyawa dan tidak memiliki kondisi untuk kehidupan, sangat sulit menciptakan kehidupan. Tapi meski begitu, Sengoku berhasil, kata Yao serius. Sekalipun kehidupan yang diciptakan berada pada tingkat rendah dan tidak memiliki kecerdasan, ia memang berhasil mengembangkan kehidupan di planet tak bernyawa. Kalau begitu, selama kedua hal ini terus ada, planet tak bernyawa juga bisa menghasilkan kehidupan dalam jumlah besar melalui akumulasi yang terus-menerus. Lu'an bertanya dengan ragu. Tidak. Yao menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, meskipun tampaknya tidak ada habisnya, umur pohon surgawi terbatas. Setelah pohon surgawi mati, ia akan kehilangan kemampuan dasar untuk menciptakan kehidupan, dan kolam surgawi secara bertahap akan menghilang. Hati Lu'an menegang saat mendengar ini dan bertanya, kalau begitu, bukankah kehidupan yang telah diciptakan akan mati? Ya. Yao berkata, kolam surgawi tidak dapat mencakup seluruh planet. Sebagian besar planet tak bernyawa memiliki lingkungan yang keras, dan kehidupan tingkat rendah tidak dapat hidup terlalu jauh. dari kolam surgawi. Begitu pohon surgawi mati, kehidupan tingkat rendah juga akan kehilangan tempat tinggalnya. Sumber kehidupan dan kematian, meskipun mereka adalah kehidupan tingkat rendah atau bahkan noncerdas, mereka tetaplah kehidupan. Sengoku tidak ingin menciptakan kehidupan dan tidak mempedulikannya, sehingga mereka menghentikan semua eksperimen sekitar 2 juta tahun yang lalu dan tidak mengizinkan eksperimen serupa dilakukan lagi. Seni surgawi yang terkait dengan kolam surgawi juga dikontrol dengan ketat dan tidak disebarkan ke pihak luar. Tidak menular ke pihak luar. Luan sangat terkejut ketika mendengar ini dan langsung berkata, maksudmu tempat ini ditinggalkan oleh orang-orang dari Sengoku. Yao menganggup dan melihat ke kolam surgawi dan pohon surgawi di bawah lagi, wajah cantiknya penuh keseriusan. Selain orang-orang dari Sengoku, tidak ada ras lain yang dapat memiliki ki surgawi, dan pohon surgawi adalah milik Sengoku dan selalu dikontrol dengan ketat. Bahkan orang-orang dari Sengoku tidak dapat dengan mudah mengambil pohon surgawi apapun, dan bahkan menghilangkan perlombaan pun sangat sulit. Terlalu aneh jika kolam surgawi dan pohon surgawi ini muncul di dalam sebuah planet. Seluruh galaksi adalah planet tak bernyawa. Secara logika, bahkan orang-orang dari negara-negara berperang tidak boleh muncul di sini. Suara Luan terdengar serius saat dia berkata, Anda juga mengatakan bahwa eksperimen tersebut berhenti 2 juta tahun yang lalu. Bisakah pohon surgawi hidup selama 2 juta tahun? Tidak. Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, umur rata-rata pohon surgawi adalah 50 ribu tahun. Berapa lama pohon surgawi ini hidup? Luan bertanya. Yao berpikir sejenak dan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia terbang menuju pohon surgawi. Dia mengitari pucuk pohon dan sampai ke depan batang pohon. Dia mengangkat tangan rampingnya ke arah batang pohon dan menyentuhnya. Dia bahkan melepaskan kisurgawi tertinggi dan menggabungkannya dengan cahaya pelangi di bagasi. Yao dengan cepat menarik tangannya. Saat ini, Luan juga datang ke sisinya. Yao menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata dengan lembut, sekitar 30 ribu tahun. Hai. Luan menarik napas dalam-dalam lagi. Jika itu 30 ribu tahun, waktunya pasti akan sama dengan 29 ribu tahun. Mungkinkah orang-orang dari negara berperang benar-benar terlibat dalam kejadian saat itu? Luan akhirnya mengucapkan kalimat ini. Dia sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa usahanya untuk bereksperimen dengan kekuatan takdir akan berhasil melibatkan 4 ras besar. 4 ras utama, klan Hachiko, dan ras roh mengendalikan semua atribut utama. Ini juga sesuatu yang jarang dia pedulikan. Mungkinkah kekuatan takdir benar-benar ada dan menariknya ke dalam hubungan dengan kekuatan tertinggi ini? Yao tidak mengatakan apapun. Sengoku selalu menghentikan perselisihan. Mereka pasti tidak hanya akan berpartisipasi dalam perselisihan, tetapi juga tidak akan memulai perselisihan. Jika negara-negara berperang benar-benar terlibat dalam insiden saat itu, mereka akan menghentikan pertempuran antara Raja Surgawi dan menengahi perselisihan yang disebabkan oleh benda-benda khusus. Mereka pasti tidak akan membunuh orang karena benda khusus tersebut. Terlebih lagi, pohon Surgawi dan kolam Surgawi tidak ada hubungannya dengan kejadian saat itu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu adalah dua insiden yang berbeda. Tidak peduli betapa istimewanya benda-istimewa itu, benda itu tidak dapat dikaitkan dengan kolam Surgawi dan pohon Surgawi. Mari kita periksa dulu, kata Luan. Yao menganggup dan segera memasuki kolam Surgawi bersama Luan. Setelah memeriksa secara menyeluruh kolam Surgawi yang sudah dikenalnya, yang ada hanya energi kehidupan murni. Tidak ada zat lain, termasuk lapisan batuan di sekitarnya. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak lama kemudian, keduanya kembali ke kolam Surgawi dan pohon Surgawi. Yao memandang Luan dan berkata, Suamiku, ayo beritahu ayah tentang ini. Luan tercengang, tapi dia tahu ini bukan masalah kecil. Dia segera menganggup dan berkata, Oke. 3523. Planet Abadi, Markas Besar Aliansi Tripartit. Riak spasial muncul di pavilion pusat. Kemudian, Luan dan Yao keluar. Mereka langsung menuju kantor Master Abadi dan Permaisuri Abadi. Keduanya ada di sana. Setelah membungkuk, Luan memberitahu mereka tentang kolam Abadi dan pohon Abadi. Ketika Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi mendengar tentang hal itu, mereka sangat terkejut. Namun, saat Luan dan Yao menunggu mereka berdua memberikan jawaban, hasilnya mengecewakan. Alasannya sederhana, sejarah 90 ribu tahun telah lenyap. Di dalam aliran bintang Abadi, semua catatan sejarah 90 ribu tahun telah hilang. Master Abadi memandang mereka berdua, menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya galaksi di luar aliran bintang Abadi yang mungkin dapat mencatat apa yang terjadi dalam 90 ribu tahun terakhir. Namun, aliran bintang Abadi pasti tidak memiliki catatan seperti itu, biarlah sendirian di planet Abadi. Baik itu Sengoku, Ras Bintang Menyebar, atau Ras Bulan Terang, mereka tidak hanya tidak memiliki catatan tentang apa yang terjadi dalam 90 ribu tahun terakhir, bahkan silsilah mereka pun hilang sama sekali, apalagi catatan lainnya. Sengoku tidak mungkin memiliki catatan tentang pohon Abadi atau benih pohon Abadi dari 30 ribu tahun yang lalu. Mendengar kata-kata guru Abadi, hati Luan dan Yao tenggelam. Setelah berpikir sejenak, Luan bertanya, mungkinkah pohon Abadi yang ditanam di luar dapat menghasilkan benih sendiri? Tidak bisa. Sang guru Abadi sangat yakin dan menjawab langsung, pohon Abadi memang dapat menghasilkan benih, tetapi hanya di planet Abadi. Bentuk energi lain apapun tidak cukup bagi pohon Abadi untuk menghasilkan benih dengan vitalitas. Hasil jutaan tahun eksperimennya sama. Luan sedikit mengernyit. Kalau begitu, itu benar-benar diambil dari Sengoku. Karena tidak ada hasil, Luan dan Yao tidak lagi tinggal di planet Abadi. Sebaliknya, dia pergi ke markas garis depan klan Fu dan segera muncul di kantor Fuyu. Luan tahu bahwa Fuyu telah mencari sejarah selama 90 ribu tahun, dan sejarah ini mungkin ada hubungannya dengan rahasia alam dewa surga. Oleh karena itu, dia sangat prihatin. Jika ini adalah masalah normal, Luan tidak akan mengganggu Fuyu, tetapi masalah ini telah terjadi dalam 90 ribu tahun terakhir, dan berhubungan langsung dengan alam surgawi. Ia merasa perlu memberitahu istrinya. Luan menjelaskan semua yang telah terjadi, termasuk informasi tentang pohon Abadi yang baru saja disebutkan oleh guru Abadi. Setelah Luan selesai berbicara, Fuyu merenung sejenak dan berkata, orang yang mengambil bibit pohon Abadi dan menanam pohon Abadi di bintang-bintang belum tentu berasal dari Sengoku. Saat dia mengatakan itu, Luan dan Yao terkejut. Bahkan Yao-Yao tidak tahu kenapa. Luan bertanya, kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 90 ribu tahun mendatang. Fuyu berkata dengan lembut, namun, penurunan ras yang kuat memerlukan sebuah proses. Lingkup pengaruh Sengoku harus secara bertahap menyusut, termasuk wilayah di planet Abadi. Kemungkinan besar suatu ras melancarkan serangan terhadap Sengoku dan mencuri banyak bibitnya. Bahkan mungkin saja mereka memaksa negara-negara berperang untuk membantu mendirikan pohon Abadi dan kolam Abadi. Jika saya ingat dengan benar, kolam Abadi hanyalah campuran dari Ki Abadi dan kekuatan lainnya, bukan? Yao-Yao mengangguk. Memang benar demikian. Selama seseorang memiliki Ki Abadi dan mempelajari cara merebus kolam Abadi, mereka dapat membuat kolam Abadi selama mereka memiliki kondisinya. Namun, jika tidak ada pohon Abadi di dalam atau di sekitar kolam Abadi yang terus-menerus menyuntikkan energi ke dalamnya, Ki Abadi di dalamnya akan habis suatu hari nanti. Namun, sulit untuk mengetahui mengapa mereka meninggalkan pohon Abadi dan kolam Abadi pada bintang tak bernyawa. Fuyu berkata, masalah ini kemungkinan besar terkait dengan Sengoku di masa lalu. Saya akan mengirim orang untuk mengumpulkan informasi tentang semua peradaban di aliran bintang raksasa dalam 29 ribu tahun dan melihat apakah ada informasi yang sesuai dengan apa yang Anda katakan. Namun, suamiku, jangan terlalu berharap. Jika Anda dapat menemukan tempat ini, Anda mungkin menemukan lebih banyak lagi. Oke, Luan mengangguk dan berkata, saya akan terus menyelidiki. Oh benar, Fuyu memikirkan sesuatu. Setelah cincin di tangan rampingnya menyala, sebuah kotak brokat segera muncul di tangannya. Kotak brokat itu panjangnya hampir dua kaki dan lebar satu kaki. Fuyu menyerahkannya pada Luan dan berkata, ini untuk suami. Luan jelas tercengang. Ia tidak menyangka istrinya tiba-tiba memberinya sesuatu. Dia segera mengulurkan tangan dan mengambilnya. Setelah berpikir sebentar, dia memutuskan untuk membukanya di sini. Kotak brokatnya sangat sederhana dan tidak mewah. Namun, saat kotak brokat dibuka, aura pembunuh segera mengalir ke arahnya. Bahkan Luan merasa kulitnya akan terkoyak. Namun, itu hanyalah perasaan. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya auranya. Saat melihatnya, Luan terkejut lagi. Belati. Dua belati. Suamiku dulu sangat suka menggunakan belati, tapi Deep Eyes tidak bisa lagi mendukung pertarunganmu saat ini. Oleh karena itu, aku meminta seseorang menyiapkan sepasang belati ini untuk suami. Fuyu berkata dengan lembut, bahan utama dari belati ini adalah emas sejati pemecah surga milik Klan Li. Namun, itu bukanlah emas sejati pemecah surga dari alam Raja Surgawi. Bukannya kita tidak bisa mendapatkannya, tapi Raja Surgawi emas sejati pemecah surga dari alam terlalu berat, sangat sulit bagi suami untuk menggunakannya. Sepasang belati ini juga tidak ringan. Ini adalah kekuatan terkonsentrasi dari elit tingkat surga terkemuka Klan Li. Apalagi sudah disempurnakan terus-menerus. Sangat sulit bagi siapapun dibawa alam Raja Surgawi untuk mematahkan belati ini. Emas sejati pemecah surga mempunyai karakteristik atributnya sendiri. Agar suami dapat menggunakannya, saya meminta seseorang menyempurnakannya terus-menerus untuk menghilangkan karakteristik atributnya, hanya menyisakan kekuatannya. Itu sebabnya butuh waktu lama, kata Fuyu. Dengan dua belati ini, suami akan lebih mudah dalam pertarungan jarak dekat. Melihat dua belati di dalam kotak brokat, panjangnya satu setengah kaki. Luan mengulurkan tangan dan mengeluarkan salah satu belati. Meski istrinya telah menyempurnakannya berulang kali, namun tetap memancarkan aura pembunuh yang kuat. Dia jelas-jelas memegang pegangannya, tetapi telapak tangannya terasa seperti akan dibelah. Luan sedikit mengernyit. Dia melihat belati di tangannya sambil berpikir. Bukan hanya Luan, Yao, yang berada di sampingnya, juga sama. Memiliki senjata sekuat itu tentu saja merupakan sesuatu yang membahagiakan. Namun, bahkan jika itu adalah belati yang dimurnikan dari emas sejati pemecah surga, itu masih memiliki banyak batasan untuk Luan. Alasan pembatasannya sangat sederhana. Itu adalah api suci sembilan surga dan es dalam. Kedua atribut ekstrim ini dapat mempunyai dampak yang sangat serius terhadap materi. Setelah Luan menggunakan api suci sembilan surga, kemungkinan besar belati itu akan meleleh. Deep ice juga mungkin membuat belatinya lemah. Dan jika dia tidak menggunakan api suci sembilan surga dan es dalam, kekuatan Luan akan sangat berkurang. Pengurangan kekuatan akan jauh lebih besar daripada pengurangan kekuatan yang disebabkan oleh belati. Jika itu adalah belati tingkat Raja Surgawi, itu mungkin mampu menahan pembakaran api suci sembilan surga untuk sementara waktu. Namun, itu adalah heaven breaking through gold dari heaven tier. Luan sangat khawatir itu akan mencair dengan sangat cepat. Namun, jika Luan dan Yao dapat segera memikirkan masalah ini, Fuyu tentu saja akan memikirkannya juga. Ini memang kelemahan kedua belati tersebut. Namun, belati itu tidak perlu digunakan dari awal hingga akhir dalam pertempuran. Ini dapat digunakan secara tidak terduga, atau pada saat yang genting, untuk mendapatkan efek yang ajaib. Luan juga dengan cepat memikirkan hal ini. Memiliki belati jelas jauh lebih baik daripada tidak memilikinya. Bahkan jika Luan tahu cara menggunakan banyak senjata, belati yang paling dia sukai pastilah belati itu. Tidak ada senjata lain yang bisa menggoyahkan posisi belati di hati Luan. Dia meletakkan belati itu kembali ke dalam kotak brokat dan menyimpannya di cincin spasialnya. Luan memandang Fuyu dan berkata dengan sangat serius, Terima kasih. Meskipun tidak perlu ada kata-kata seperti itu antara suami dan istri, Luan tidak tahu harus berkata apa saat ini untuk mengungkapkan perasaannya. Fuyu sangat sibuk setiap hari, namun dia masih mengkhawatirkannya. Hal ini membuatnya merasakan aliran kehangatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui hatinya. Fuyu tersenyum tipis dan berkata, Masih ada yang harus kulakukan. Jika ada berita, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Baiklah, Luan tahu bahwa Fuyu sangat sibuk. Sudah ada orang yang menunggu di udara di luar paviliun, jadi dia berdiri dan pergi bersama Fuyu. 3524 Pada periode waktu berikutnya, Luan dan Yao pertama kali mencari di kedalaman bintang, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa selain kolam surgawi dan pohon surgawi. Itu mungkin satu-satunya tempat di seluruh bintang, dan proses ini memakan waktu tiga hari penuh. Setelah tiga hari, Luan dan Yao menjelajahi berbagai bintang di aliran bintang raksasa, mengumpulkan informasi sekitar 29.000 tahun yang lalu. Namun ternyata keberuntungan Luan tidak sebaik yang dikiranya. Bahkan jika dia menemukan kolam surgawi khusus dan pohon surgawi, dia tidak dapat melanjutkan. Seolah-olah segalanya telah berakhir. Butuh tujuh hari untuk mengumpulkan informasi. Butuh total sepuluh hari, tetapi tidak ada yang ditemukan. Hal ini membuat Luan kehilangan motivasi untuk terus mencari. Mereka telah pergi ke beberapa bintang besar yang memiliki kehidupan di Giant Star Stream untuk mencari informasi, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Jika mereka terus seperti ini, mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Sebaliknya, hal itu hanya akan membuang-buang waktu. Saat ini, di planet angkasa. Setelah lebih dari sepuluh hari tanpa istirahat, Luan meminta Yao untuk beristirahat dengan baik. Dia duduk bersila di area budidaya. Namun dia tidak berkultivasi. Sebaliknya, dia terus memikirkan tentang kolam surgawi. Bahkan jika dia memutar otak, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Dia sudah memikirkan semua yang dia pikirkan, dan itu membuat kepalanya sakit. Dalam keputus asaan, Luan tiba-tiba terjatuh dan langsung terbaring di tanah. Ia berusaha mengosongkan pikirannya sebisa mungkin dan melupakan arah yang ia pikirkan sebelumnya. Kalau tidak, arah yang dia pikirkan akan menjadi belenggu, dan dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Selama dua hari terakhir, Luan telah memikirkan tentang tujuan dari kolam surgawi dan pohon surgawi. Kalau tidak, tidak peduli seberapa banyak mereka mencari di Giant Star Stream, itu hanya keberuntungan belaka. Jika dia bisa mengetahui tujuan dari kolam surgawi dan pohon surgawi, itu akan memberikan arahan untuk pencarian mereka, dan kemungkinan menemukan petunjuk lanjutan akan lebih besar. Mendirikan kolam surgawi dan pohon surgawi pada bintang tak bernyawa adalah metode yang telah dipastikan dengan jelas oleh negara-negara berperang tidak dapat menciptakan bentuk kehidupan dalam jumlah besar. Dan jika pohon surgawi mati, semua kehidupan akan mati. Jadi mengapa mereka mendirikan kolam surgawi dan pohon surgawi di atas bintang yang tidak bernyawa? Lebih penting lagi, mereka tidak didirikan di permukaan, namun didirikan jutaan mil di bawah tanah. Apa tujuan dari penyembunyian yang tak terbayangkan itu? Luan tidak dapat menemukan alasannya tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya. Terlalu banyak kemungkinan dan terlalu sedikit petunjuk. Jika kolam surgawi benar-benar berhubungan dengan objek khusus yang pernah diperebutkan oleh para kultifator panggung Raja Surgawi saat itu, maka, mungkinkah ada sesuatu di antara objek khusus yang memerlukan pemeliharaan energi kehidupan? Luan menarik nafas dalam-dalam dan berbaring di tanah dengan mata terpejam. Setelah 15 menit penuh, dia membuka matanya, berpikir mungkin dia berpikir ke arah yang salah. Bahkan Klan Fu belum mengirimkan kabar apapun. Apakah karena mereka seharusnya tidak pergi ke planet yang memiliki kehidupan, melainkan ke planet tanpa kehidupan? Bagaimanapun, kolam surgawi dan pohon surgawi ditemukan di sebuah bintang tak bernyawa. Saat itu, para ahli mungkin telah meneliti bintang tak bernyawa lainnya. Namun, jumlah bintang tak bernyawa jauh lebih banyak daripada bintang tak bernyawa, bahkan mungkin lebih dari 10 kali lipat. Terlebih lagi, bintang yang tidak bernyawa berarti tidak ada yang bertanya. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan prajurit tingkat surga untuk mencari bintang. Namun, selain ini, Luan tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang. Tidak ada perang, dan skala pertempuran lokal terlalu kecil. Dia tidak membutuhkannya, dan Spirit Rache seringkali pergi setelah memanfaatkan situasi tersebut. Bahkan jika dia pergi, dia mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan. Kultivasinya menjadi stagnan lagi, dan Luan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Seperti yang diharapkan, dia masih membutuhkan pengalaman untuk memahami kekurangannya di tengah hidup dan mati. Luan menarik napas dalam-dalam. Meski tidak seharusnya melakukannya, dia berharap perang akan terjadi lebih cepat. Kalau tidak, jika dia pergi ke planet lain, bertarung melawan mereka yang tidak memiliki atribut tertinggi akan sangat membosankan. Dia tidak bisa mengalahkan mereka yang terlalu kuat, dan dia tidak merasakan tekanan apapun terhadap mereka yang lebih kuat darinya. Selain itu, kemenangannya seringkali disebabkan oleh penindasan terhadap atributnya. Itu tidak banyak membantunya dalam hal peningkatan sebenarnya, meskipun itu adalah kemenangan yang sulit. Setelah beberapa saat, Luan merangkak dari tanah dan duduk kembali. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dia hanya bisa terus menyelidikinya. Bahkan jika dia membuang-buang waktu di luar, masih ada kemungkinan dia akan menemukan beberapa petunjuk. Jika dia tetap di sini, dia pasti tidak akan dapat menemukan apapun. Yao telah beristirahat selama hampir setengah hari, dan sebenarnya sudah lama terbangun. Luan pergi ke kamar Yao dan berangkat lagi bersamanya. Keduanya pergi ke beberapa planet tak hidup di giant star stream satu demi satu, tetapi mereka tidak mencari secara normal. Sebaliknya, mereka hanya menggunakan persepsi bintang untuk menentukannya. Luan pertama-tama akan menggunakan keadaan normalnya untuk merasakan, dan kemudian mengerahkan energi abadi tertinggi dalam darahnya untuk merasakan. Namun, setelah berulang kali pergi ke beberapa planet, dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Tidak, bukan karena dia tidak mendapatkan apapun. Bahkan Luan jarang pergi ke planet mati. Dapat dikatakan bahwa keanekaragaman planet hidup jauh lebih sedikit dibandingkan keanekaragaman planet tak hidup. Kondisi yang cocok untuk kehidupan memiliki satu kesamaan, namun ada banyak sekali kondisi yang tidak cocok untuk kehidupan. Setelah berulang kali pergi ke planet tak hidup, meski baru dua hari berlalu, Luan merasakan perubahan yang sangat nyata. Perubahan seperti ini terjadi pada tubuhnya. Setelah memahami materi dan kekuatan yang sangat berbeda dari planet-planet tak hidup ini, tampaknya planet tersebut secara samar-samar membaik ke arah tertentu. Itu bahkan membuat Luan merasa wilayahnya telah mengendur, dan ada kemungkinan kecil bahwa itu bisa ditingkatkan. Mengapa ini? Luan juga sedikit bingung. Mungkinkah dia harus lebih sering pergi ke planet mati untuk merasakan kekuatan dan aura berbagai planet mati? Tiga hari kemudian, Luan kembali ke planet abadi. Dia pergi ke gurun sendirian untuk bermeditasi, mencoba mengubah pelonggaran wilayahnya menjadi peningkatan nyata. Karena dia mungkin akan menerobos, dia khawatir hal itu akan menyebabkan kerusakan pada markas besar persatuan APS, jadi dia datang ke sini. Faktanya, sejak dia menerobos ke alam surgawi, Luan merasa bahwa hanya dengan merasakan semakin banyak kekuatan yang berbeda dia dapat meningkatkan kekuatannya. Faktanya, sebelum memasuki alam surgawi, Luan telah mencobanya sendiri karena arah kultifasinya adalah mencari, roh, dan di dalam hatinya, roh bisa berubah menjadi segala sesuatu. Dia juga menggunakan darahnya untuk melakukan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Setelah memasuki alam surgawi, tampaknya darahnya telah sepenuhnya menerima idenya, dan bahkan secara aktif memintanya untuk merasakan lebih banyak kekuatan berbeda. Jika dia ingin mengubah roh menjadi semua kekuatan, Luan setidaknya harus melihat semua kekuatan terlebih dahulu untuk menutupi kesenjangan dalam pengetahuannya. Dan sekarang, terus-menerus pergi ke planet tak hidup bisa membuat wilayahnya mengendur, mungkin karena alasan ini. Mengubah energi abadi menjadi energi abadi tertinggi dapat membuat alam Luan maju pesat. Jika dia bisa menyerap kekuatan dalam jumlah besar yang belum pernah dia lihat sebelumnya, itu mungkin bisa meningkatkan wilayahnya. Namun masalahnya adalah Luan tidak berani menggunakan kekuatan kegelapan untuk menyerap kekuatan, karena tubuhnya penuh dengan atribut pamungkas. Jika dia menyerap atribut non-ultimate, dia khawatir hal itu akan mempengaruhi kekuatan darahnya, dan itu akan berdampak buruk pada darahnya. Ini adalah pilihan yang sangat sulit. Luan tidak punya siapapun untuk bertanya, jadi dia hanya bisa memikirkannya sendiri. Setelah berulang kali bermeditasi di gurun pasir, Luan tidak berhasil meningkatkan wilayahnya, jadi dia menyerah untuk sementara, mengubah koordinat spasial di sekitarnya, dan kembali ke markas besar aliansi tripartit. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Markas besar aliansi tripartit. Fluktuasi spasial muncul di kantor Liu Yi, dan kemudian seseorang keluar. Itu adalah Luan. Tapi, saat Luan keluar, dia langsung tercengang, dan dia memandang orang-orang di ruangan itu dengan heran. Hampir semua ahli aliansi hidup dan mati berkumpul di ruangan itu, termasuk Pangeran Qi, Yin Lin, dan Yue Rong. Liu Yi, Yao, dan si cantik yang juga secara alami ada di sana, dan ekspresi semua orang sangat serius. Ketika Luan muncul, semua orang menoleh untuk melihatnya, dan Liu Yi dengan jelas menarik nafas dalam-dalam. Suami, Liu Yi segera berkata. Luan berjalan di depan istrinya, melihat ekspresi serius semua orang, dan bertanya, ada apa? Baru saja, klan Hachiko mengirimi kami pesan, meminta kami untuk segera berkumpul dan bersiap berperang kapan saja. Liu Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Petik 2.2 Luan menarik nafas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, dan bertanya, para astral telah memulai perang skala besar lagi. Itu sangat mungkin. Liu Yi menganggup dan berkata, jika ini perang biasa, bukan giliran kita untuk berperang, dan kita mungkin akan segera dikirim. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Ini bukan karena dia takut perang, melainkan karena dia ingin memperbaiki diri melalui perang. Ini karena dia bertanya-tanya apakah dia harus pergi dan mencari Fuyu. Sebelumnya, dia dianggap sebagai anggota kubu klan Fu, dan dia bertarung bersama klan Fu. Jika dia bertarung bersama aliansi tiga arah, dia khawatir lawannya bukanlah binatang buas atribut ekstrim. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Luan segera berkata kepada ketiga wanita itu, aku akan pergi mencari Yu kecil. Jika aku tidak kembali, aku akan bergabung dengan kam klan Fu. Ketiga wanita itu tahu apa yang dipikirkan suaminya. Bahkan jika mereka tahu bahwa berbahaya bagi suami mereka untuk bergabung dengan pasukan klan Fu, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa membujuknya sebaliknya, dan hanya bisa mengangguk setuju. Segera, Luan menggunakan teleportasi spasial dan menghilang dari kantor. 3525. Heavenly Star River, markas garis depan Fu klan. Riak spasial muncul, dan sosok Luan segera keluar. Namun, ketika dia berdiri di kantor Fuyu, dia menyadari bahwa kantor itu kosong. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Luan tertegun, tapi dia segera berbalik untuk melihat ke langit di luar gedung. Ini karena ada seseorang yang berdiri di udara, dengan jelas melambai padanya. Selain Luan, tidak ada orang lain yang bisa berada di kantor sendirian saat Fuyu tidak ada. Jadi, orang ini hanya bisa menunggu di luar. Luan dengan cepat terbang ke udara dan mengatupkan tangannya di depan orang ini. Namun, sebelum dia dapat berbicara, pihak lain sudah berbicara. Tuan muda mendapat perintah untuk segera menuju ke markas aliansi bersama saya ketika Anda tiba, kata orang ini dengan cepat. Hati Luan menegang, dan dia segera mengangguk. Baiklah. Dengan itu, keduanya langsung menghilang dari tempatnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, aliran bintang abadi, galaksi langit gelap. Secara umum, nama galaksi didasarkan langsung pada bintang di dalam galaksi, sedangkan nama aliran bintang didasarkan pada bintang di pusat galaksi. Oleh karena itu, bintang di galaksi langit gelap disebut bintang langit gelap. Bintang langit gelap sangat besar. Fakta bahwa ia bisa ada di dalam aliran bintang abadi sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya energinya. Seperti namanya, meskipun energi bintang langit gelap sangat kuat, cahaya yang dipancarkannya tidak besar. Hal ini menyebabkan seluruh sistem bintang menjadi tidak terang. Sebagai perbandingan, saat itu agak gelap, seperti hari hujan, seperti fajar. Namun, energi yang dipancarkan bintang langit gelap tidak memiliki banyak atribut. Sangat cocok bagi semua bentuk kehidupan untuk berkumpul di sini, dan itu tidak akan mempengaruhi aliansi. Oleh karena itu, markas besar aliansi didirikan di bintang terbesar di bintang langit gelap. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di alun-alun aliansi yang tak terbatas. Jumlah orang di sini bahkan lebih banyak dari perang sebelumnya. Faktanya, jumlahnya lebih dari dua atau tiga kali lipat. Bagaimanapun, perang sebelumnya terlalu mendadak, dan klan Hachiko tidak siap. Butuh waktu lama untuk memberitahu berbagai bintang untuk mengumpulkan ahli alam surga. Selain itu, mereka telah secara paksa mengerahkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan sebagian besar dari mereka berkumpul di galaksi langit gelap. Pengumpulannya sangat cepat. Faktanya, ini adalah hasil setelah mengirimkan seperlima orang. Meski begitu, masih ada lebih dari seratus ribu orang di alun-alun. Itu benar, seratus ribu ahli alam surga. Tidak ada satu planet pun yang dapat menghasilkan begitu banyak elit tingkat surgawi, bahkan planet abadi pun tidak. Semua binatang aneh telah berubah menjadi bentuk manusia. Kepala manusia yang padat di alun-alun dibagi menjadi delapan kam besar, dan setiap kam dibagi menjadi beberapa area berbeda. Selama periode waktu ini, klan Hachiko telah membagi semua orang menjadi beberapa tim dan menyiapkan sistem yang menentukan tindakan masing-masing tim. Di kampuk klan, Fuyu adalah orang yang bertanggung jawab atas semua masalah ini. Itu adalah masalah yang sangat menyusahkan. Selain itu, ada juga soal pengumpulan informasi dan lain sebagainya. Ini juga alasan mengapa dia begitu sibuk. Riak spasial muncul di depan salah satu dari delapan kam, dan dua sosok keluar. Mereka adalah Luan dan anggota klan Fu. Orang-orang di sekitarnya semuanya adalah anggota klan Fu, dan mereka berdiri di depan seluruh kelompok. Saat mereka melihat Luan, mereka semua menangkupkan tangan dan menyapanya. Tuan muda Lu. Luan segera menangkupkan tangannya sebagai balasan, tapi dia hanya peduli pada istrinya. Dia segera berbalik untuk melihat platform tinggi di kejauhan. Benar saja, Fuyu berada di platform tinggi. Komandan garis depan klan Hachiko, serta ahli raja surgawi dari klan Hachiko yang bertanggung jawab di garis depan, semuanya berkumpul di platform tinggi. Ada juga beberapa ahli alam surga, dan tanpa kecuali, mereka semua adalah pembantunya yang terpercaya. Misalnya, Fuyu berada di platform tinggi dan dapat mendengarkan percakapan orang-orang ini. Selain itu, jika Fuyu mendapat perintah, dia tidak perlu keluar sendiri. Dia bisa menyerahkannya pada Fuyu ini. Karena Fuyu berada di platform tinggi, Luan tentu saja tidak dapat mengganggunya. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menunggu. Karena dia sudah melihat istrinya, dia bisa tenang. Hal terpenting saat ini adalah memahami situasinya. Ia langsung bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, bolehkah saya bertanya bagaimana situasinya? Kami tidak tahu apa-apa lagi, jawab salah satu dari mereka. Selama pertempuran sebelumnya, Luan telah menyelamatkan banyak anggota klan Fu dan membunuh banyak anggota Rasroh. Ini bukan rahasia klan Fu atau klan Hachiko. Justru karena penampilannya yang bagus selama pertempuran, anggota klan Fu lebih menerima Luan. Kami hanya tahu bahwa Spirit Rache telah melancarkan invasi besar-besaran, dan target mereka tidak hanya dalam aliran bintang tunggal. Tidak hanya dalam aliran bintang tunggal. Luan segera menarik napas dalam-dalam. Ada dua kemungkinan perluasan medan perang, yang pertama adalah jumlah pasukan tidak berubah, dan pertempuran menjadi lebih tersebar. Kedua, jumlah pasukan tidak berubah, dan jumlah pasukan bertambah. Dengan kata lain, Rasroh telah mengerahkan lebih banyak pasukan, sama seperti pasukan sekutu klan Hachiko. Tidak diragukan lagi, kemungkinan yang terakhir lebih mungkin terjadi. Penambahan jumlah pasukan berarti medan perang akan menjadi lebih rumit, terutama bagi para ahli rilem Raja Surgawi. Jika pertempuran diluncurkan dalam aliran bintang tunggal, maka ahli alam Raja Surgawi biasanya akan bertarung di dalam sistem bintang pusat dan tidak akan bertarung di luar. Namun, jika pertempuran terjadi dalam aliran beberapa bintang, itu berarti akan ada lebih dari satu ahli alam Raja Surgawi di medan perang, dan akan ada peluang untuk menggunakan strategi. Di platform tinggi, para eselon atas klan Hachiko berkumpul di sini. Karena tidak ada ahli alam Raja Surgawi dari Rasroh yang berpartisipasi dalam pertempuran, semua ahli alam Raja Surgawi dari klan Hachiko berkumpul di sini. Para ahli rilem Raja Surgawi dari Ras lain sedang menunggu di luar platform tinggi, karena mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa saat yang lalu, berita tentang invasi Rasroh telah menyebar dari pasukan sekutu klan Li Angin Ilahi yang tak bernyawa ke tujuh klan lainnya. Invasi besar-besaran Rasroh terhadap salah satu sistem bintang klan Li jelas tidak dalam skala sebesar itu. Selain itu, sudah dua bulan sejak pertempuran skala penuh pertama, dan kemungkinan besar spirit Rache akan meluncurkan pertempuran skala besar kedua. Pada titik ini, klan Hachiko telah mengirimkan 20 ribu ahli alam langit. Jumlah ini sudah melampaui jumlah pasukan dari pertempuran sebelumnya. Namun, berdasarkan umpan balik dari medan perang, spirit Rache juga telah mengirimkan lebih banyak lagi vicious bis. Dibandingkan pertempuran sebelumnya, skala pertempuran ini mungkin jauh lebih besar. Pertarungan sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Kali ini, mereka mungkin akan serius. Strategi klan Hachiko sangat sederhana. Jika pihak lain mengirimkan vicious bis, klan Hachiko juga akan mengirimkan bis non-Atlantic. Klan Hachiko hanya akan mengirimkan orangnya sendiri jika ras roh mengirimkan pasukannya. Bahkan jika sebagian besar anggota klan Hachiko tidak berada di medan perang, dan bahkan jika pergi menghadapi binatang buas akan sangat mengurangi tingkat korban, klan Hachiko pasti tidak akan melakukannya. Di mata klan Hachiko, kematian 10 ras lainnya tidak bisa dibandingkan dengan kematian salah satu ras mereka sendiri. Hal ini tidak melihat masalah dari sudut pandang egois, namun dari sudut pandang perang yang sebenarnya. Namun, terlihat jelas bahwa jumlah anggota Spirit Rache di medan perang secara bertahap meningkat. Klan Hachiko juga terus mengirimkan orang ke medan perang. Dengan sangat cepat, Luan tidak perlu menunggu lama sebelum Fuyueni terbang turun dari platform tinggi. Namun, dia tidak pergi menemui Luan. Sebaliknya, dia pergi menemui orang-orang yang bertugas mengatur pasukan. Namun, jelas sekali dia telah memperhatikan Luan. Dia bahkan melirik ke arah Luan ketika dia memberi perintah untuk kembali ke platform tinggi. Setelah Fuyueni pergi, orang-orang yang bertugas mengatur pasukan segera datang ke depan kam. Kebanyakan dari mereka pergi ke belakang kam untuk mengatur agar anggota klan non-Hachiko bertarung. Dua di antaranya pergi ke anggota Fuklan. Jumlah anggota Spirit Rache telah meningkat. Kita perlu mengirim lebih banyak orang, salah satu dari mereka berkata dengan tergesa-gesa sambil segera mengatur empat tim untuk maju. Kekuatan rata-rata keempat tim bervariasi, dan semuanya ditargetkan di medan perang yang berbeda. Yang berbeda dari pertarungan sebelumnya adalah jumlah orang di setiap tim bertambah menjadi sepuluh, bukan delapan. Ini karena sebagian besar tim Spirit Rache di pertarungan sebelumnya hanya memiliki sepuluh orang. Mengingat perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, kerugiannya akan lebih besar jika jumlah orangnya lebih sedikit. Karena itu, klan Hachiko memutuskan untuk menambah jumlah tim. Tim telah dipisahkan, dan posisi Luan tidak ditemukan. Namun, setelah orang tersebut menunjukkan empat tim, dia segera menoleh ke arah Luan dan berkata, Tuan Mudalu, Anda akan bergabung dengan tim ini. Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar ini, dan kemudian dia sangat gembira. Meski tak menamparkannya di permukaan, namun hatinya sudah bergejolak. Benar, dia ingin bergabung dalam pertempuran, dan dia ingin bergabung dalam pertempuran secepat mungkin. Sejak pertarungan sebelumnya, dia sudah lama tidak terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Dia sangat menantikan untuk menghadapi perasaan ini lagi. Oke, kata Luan dengan tenang. Meskipun rata-rata kekuatan tim yang dia tunjukkan tidak tinggi, mereka masih jauh lebih kuat dari Luan. Setidaknya, mereka lebih kuat dari Luan saat dia mengaktifkan alam dewa iblis. Bahkan, mereka mungkin bisa memaksimalkan kekuatan mereka. Namun, sepuluh dari mereka tidak keberatan jika Luan bergabung dengan tim. Bagaimanapun, memiliki satu orang lagi selalu merupakan hal yang baik. Tentu saja, yang lebih penting, sepuluh dari mereka tidak perlu melindungi Luan sama sekali. 3526 Celestial Planet, Markas Besar Aliansi Tripartit Semua ahli alam surgawi telah berkumpul dan menunggu perintah di alun-alun. Namun, tim saat ini sangat berbeda dengan pertarungan sebelumnya. Perbedaan terbesarnya adalah klan Sengoku dan Yan Sing tidak bergabung dengan tim lain. Sebaliknya, kedua klan membentuk tim masing-masing. Setiap tim memiliki sepuluh orang, dan semuanya memiliki atribut tertinggi. Ini bukanlah gagasan klan Sengoku atau Yan Sing, juga bukan gagasan orang lain. Itu adalah permintaan dari klan Hachiko. Klan Hachiko meminta agar klan Sengoku dan Yan Sing berpartisipasi dalam pertempuran melawan Sukuroh daripada menyanyiakan kekuatan mereka pada monster. Klan Sengoku dan Yan Sing tidak akan menentang perintah klan Hachiko. Lebih penting lagi, mereka berpikiran sama. Mereka hanya khawatir anggota aliansi tripartit lainnya akan menderita lebih banyak korban di medan perang, jadi mereka tidak melakukannya. Pemilik atribut pamungkas memang harus melawan musuhnya dengan atribut pamungkas. Yao tidak terkecuali. Meskipun klan Hachiko tidak secara spesifik menyebut Yao, Yao adalah Sengoku dan memiliki atribut tertinggi. Dia tidak terkecuali. Yao juga tidak ingin melawan binatang buas itu. Dia hanya ingin bertarung melawan Sukuroh. Justru karena inilah dia bergabung dengan tim wilayah abadi, dan sangat meminta agar mereka tidak mengirim orang yang terlalu kuat untuk melindunginya. Kekuatan rata-rata seluruh tim hanya sedikit lebih tinggi dari Yao, dan jika dia menghadapi lawan dengan kekuatan yang sama, Yao juga memiliki kualifikasi untuk bertarung. Pada pertarungan sebelumnya, Sengoku, klan Yan Sing, dan Yao tidak benar-benar bertarung melawan Sukuroh. Tanpa ragu, mereka akan bertarung melawan Sukuroh kali ini. Ini adalah pertempuran pertama antara empat klan besar dan Sukuroh setelah setidaknya 13.000 tahun. Tidak peduli apa, mereka tidak mau kalah, dan mereka tidak boleh kalah. Di platform tinggi, para petinggi aliansi tripartit hadir. Guru Ilahi, Permai Suri Peri, Petapa Yan Sing, Liu Yi, delapan Raja Naga, dan bahkan Tuan Muda Sengoku, Yao, hadir. Mereka belum berangkat, jadi dia tidak perlu bergabung dengan tim. Karena mereka tidak mengetahui situasi di medan perang, mereka hanya bisa menunggu. Alun-alun itu sunyi. Dampak pertempuran dua bulan lalu belum berakhir. Para sahabat dari mereka yang meninggal, dan luka-luka dari mereka yang terluka parah dan cacat, sangat mempengaruhi semua orang. Sekarang dia harus bergegas ke medan perang, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak takut. Keheningan sama menindasnya dengan kematian, tetapi tidak ada yang mundur karena mereka tahu bahwa mereka berjuang demi bima sakti, demi keturunan mereka. Umur prajuri tingkat surgawi sangat panjang, jadi kebanyakan dari mereka memiliki keturunan. Jika mereka tidak melawan, keturunan mereka semua akan mati. Jika mereka bertarung, mereka masih punya kesempatan untuk hidup. Suasana di platform tinggi juga sepi. Menurut pengaturannya, Liu Yi tidak akan bertarung kali ini. Sebaliknya, dia akan bertugas memerintah dari belakang, tidak seperti terakhir kali Raja Naga memimpin. Delapan Raja Naga sangat kuat, tetapi keterampilan kepemimpinan mereka jauh lebih rendah daripada Liu Yi. Bahkan guru abadi dan utusan ilahi khawatir untuk menyerahkannya kepada orang lain. Di klan Lu, Yao dan si cantik yang sama-sama bertarung, sementara si cantik yang secara alami berada di tim persatuan hidup dan mati. Guru ilahi memandang King di Kamsengoku dan kemudian berbalik untuk melihat Yao. Keduanya akan bertarung, jadi mustahil hatinya tidak terguncang. Setelah Chen meninggal, dia hanya memiliki sepasang anak yang tersisa. Perang itu kejam dan tanpa ampun. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Yao kecil, sang guru ilahi mau tidak mau berkata, kamu harus berhati-hati saat menghadapi perlombaan kematian. Mereka punya banyak trik, terutama dalam pertarungan jarak dekat. Aku tahu kamu menyukai pertarungan jarak dekat, jadi kamu tidak boleh gegabuh. Iya, Yao menganggup dan berkata dengan lembut. Waktu tunggu memang menegangkan, namun kenyataan membuktikan bahwa aliansi tiga arah tidak perlu menunggu terlalu lama. Segera, fluktuasi spasial muncul, dan anggota klan Fu keluar dari sana. Dia hanyalah anggota klan Fu tingkat surgawi, bukan Raja Surgawi. Setelah orang ini muncul, dia segera terbang ke platform tinggi dan berkata kepada guru ilahi, Guru ilahi, tolong segera bawa semua orang ke markas aliansi. Suara orang ini tidak lembut, sehingga semua orang di alun-alun mendengarnya dengan jelas. Semua prajurit tingkat surgawi di alun-alun gemetar. Tubuh mereka menegang, dan mereka mengepalkan tangan. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya terjadi. Setelah orang ini menyampaikan pesan tersebut, dia segera pergi dan menghilang dari platform tinggi. Guru ilahi menarik nafas dalam-dalam, menoleh untuk melihat utusan ilahi Yan Xing, dan berkata, Saudara Ming He, ayo pergi. Utusan ilahi Yan Xing menganggup dan melihat ke alun-alun di depan. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya biru meledak di alun-alun, menyelimuti semua orang di dalamnya. Semua orang tahu bahwa ini adalah kekuatan spasial klan Yan Xing. Meski mereka tidak merasakan ketidaknyamanan apapun setelah diselimuti, hal itu membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Sengoku, klan Yan Xing, dan prajurit tingkat surgawi dari aliansi tiga arah semuanya ada di dalamnya, termasuk delapan Raja Naga dan Pangeran Qi. Setelah susunan spasial yang besar muncul, orang-orang di platform tinggi tidak ragu-ragu sama sekali. Mereka segera terbang ke dalamnya, hanya menyisakan Liu Yi saja. Setelah semua kontestan memasuki susunan luar angkasa yang besar, cahaya dari susunan itu langsung menjadi lebih menyilaukan. Itu sangat mempesona sehingga orang-orang di luar barisan merasa sulit untuk menerimanya dan menoleh untuk menutup mata. Namun, cahaya yang menyilaukan itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Semua orang menoleh dan menyadari bahwa semua orang telah menghilang. Mereka telah pergi. Setelah melihat semua orang menghilang, Liu Yi tidak lagi berada di platform tinggi. Sebaliknya, dia terbang dari alun-alun ke lantai atas pavilion pusat, menunggu kabar dari garis depan. Tidak semua prajurit tingkat surgawi dari aliansi tiga arah pergi ke medan perang. Selain Liu Yi, Lonemun, Seng R, dan Wan R tidak ikut. Lonemun dan Seng, R adalah satu-satunya keturunan dari empat klan besar. Mereka tidak sanggup menanggung risiko perang. Tubuh Wan terlalu lemah. Selain mampu mengalahkan orang biasa, dia tidak bisa bertarung sama sekali. Lonemun berada di bawah kendali Luan selama seratus tahun. Meskipun Luan tidak memintanya melakukan apapun, Lonemun tidak bisa sesulit sebelumnya. Karena mereka tidak bisa pergi, mereka berdua tetap berada di sisi Liu Yi untuk membantunya. Mereka bisa mencegah klan roh tiba-tiba menyerang Liu Yi dan mengancam Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Galaksi surgawi, bintang pasukan sekutu. Cahaya biru muncul di alun-alun, menarik perhatian banyak orang. Itu adalah aliansi tiga arah. Totalnya ada sekitar 470 orang. Inilah kekuatan penuh dari aliansi tiga arah. Yang berbeda dari pertempuran sebelumnya adalah aliansi tiga arah bukan milik kubu klan Hachiko manapun. Sebaliknya, itu milik kubu kesembilan selain klan Hachiko. Ini adalah hasil diskusi setelah pertarungan pertama. Memisahkan klan Sengoku dan Yansing tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari kedua klan ini. Apalagi klan Sengoku dan Yansing belum pernah bekerja sama dengan klan Hachiko sebelumnya. Lebih baik membiarkan mereka menjadi kubu kesembilan. Meskipun Raja Surgawi tidak banyak, mereka masih merupakan salah satu dari empat klan besar. Mereka telah lama menjadi pemimpin galaksi surgawi. Ini menunjukkan rasa hormat kepada klan Sengoku dan Yansing. Itu juga merupakan bentuk rasa hormat terhadap klan lain di pasukan sekutu. Jika klan Sengoku dan Yansing terlalu lemah, banyak klan yang tidak senang dengan klan Hachiko. Namun, meskipun aliansi tiga arah bukan milik kubu klan Hachiko, mereka tetap harus mendengarkan perintah klan Hachiko. Mereka harus menuruti perintah klan Hachiko. Master Abadi, Permaisuri Abadi, dan Yansing tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di platform. Mereka hanya bisa menunggu. Karena aliansi tiga arah ada di sini, pasti ada misi yang harus mereka lakukan. Sudah ada orang-orang dari klan Hachiko yang menunggu. Mereka segera mendatangi Guru Abadi dan Permaisuri Abadi dan berkata, ada lima planet yang perlu dikirim. Guru Abadi, tolong kirimkan lima tim. Master Abadi tentu saja tidak akan menolak. Dia langsung memilih lima tim. Namun, selama proses tersebut, Yao mengatakan sesuatu. Aku ingin pergi, kata Yao serius. Dia melihat begitu banyak orang di alun-alun menunggu pesanan. Kemungkinan besar pertempuran ini tidak membutuhkan banyak orang. Dia mungkin juga tidak dikirim ke medan perang. Dia tidak ingin membuang waktu. Dia ingin berpartisipasi dari awal hingga akhir. Melihat betapa tekadnya putrinya, Guru Abadi menjadi ragu-ragu. Dia tidak ingin putrinya pergi ke medan perang karena dia adalah putrinya. Pasalnya, bakat putrinya menjadi harapan kebangkitan semoku. Ia sungguh tidak ingin terjadi sesuatu pada putrinya. Namun, ini adalah pilihan putrinya. Dia tidak akan menghentikannya. Baiklah, kalian pergi. Master Abadi melihat ke tim Yao dan berkata, kamu harus bertarung dengan seluruh kekuatanmu. Jangan mempermalukan semoku. Ya, sepuluh dari mereka segera mengakui perintah tersebut. 3528 Di Medan Perang di Galaksi Surgawi Menurut berita yang diterima klan Hachiko, invasi Sukuroh telah mencapai dua aliran bintang dan lebih dari 300 bintang. Ini berarti lebih dari 300 bintang kemungkinan besar akan terlibat dalam pertempuran. Kedua aliran bintang tersebut tidak berdekatan dan bahkan berjauhan di galaksi. Mereka masing-masing disebut aliran bintang kuwa dan aliran bintang melayang. Jumlah penyerbu di dua aliran bintang hampir sama, yang berarti jumlah penyerbu pada dasarnya sama. Saat ini, di aliran kuwa star. Kecuali jika itu adalah bintang non-kehidupan yang sangat penting dan memiliki sumber daya, klan Hachiko tidak akan mengirim orang untuk menghadapi invasi meskipun itu adalah penyerbu. Ketika ada perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, mereka harus berkonsentrasi menjaga bintang kehidupan. Api perang pecah di mana-mana di kuwa star stream. Dalam bintang kehidupan yang relatif besar di kuwa star stream, pertempuran juga berlangsung sengit. Ketika pasukan sekutu menerima berita bahwa dua aliran bintang telah diserang, mereka segera mengirim banyak pembangkit tenaga listrik alam surgawi non-terakhir ke hampir semua bintang kehidupan di aliran bintang untuk memeriksanya. Seperti yang diharapkan, mereka menemukan sejumlah besar penjajah. Pembangkit tenaga listrik alam surgawi ini tidak berperang. Mereka segera kembali memberitahu klan Hachiko dan mengirimkan pasukan ke sana. Setelah memastikan bahwa Sukuroh sedang menyerang dalam skala besar, klan Hachiko segera mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, terlepas dari apakah bintang kehidupan telah dieksplorasi atau belum. Jika ada musuh, mereka akan bertarung. Jika tidak ada musuh, mereka akan tetap diam agar tidak dihancurkan oleh musuh. Mereka akan melawan setelah menyebabkan kerusakan yang merusak. Bintang inilah yang dikirim tim oleh klan Hachiko tanpa menyelidikinya. Ketika tim beranggotakan 10 orang tiba, mereka tidak menemukan musuh, tetapi musuh segera datang. Lebih penting lagi, mereka bukanlah direbis melainkan anggota Sukuroh. Klan Hachiko telah memerintahkan bahwa ketika tentara bertemu dengan Sukuroh, kecuali mereka sangat kuat dan memiliki peluang menang yang bagus, mereka akan segera mundur. Mereka tidak akan dinilai sebagai pembelot. Mereka akan kembali ke markas untuk memberitahu klan Hachiko, dan klan Hachiko akan mengirim orang ke sana. Lagi pula, ketika perbedaan tingkat kultifasi tidak besar, balapan non-ultimate tidak memiliki peluang untuk menang melawan balapan pamungkas. Pertumbuhan pembangkit tenaga listrik alam surgawi manapun sangatlah sulit. Tampaknya ada lebih dari 120 ribu pembangkit tenaga listrik alam surgawi di galaksi. Itu adalah pasukan yang sangat besar, tetapi hanya ada 120 ribu orang. Jika mereka hilang, mereka akan hilang setidaknya selama seribu tahun. Suara mendesing. Sebuah gerbang air surgawi muncul di bintang itu, dan kemudian sebelas sosok keluar. Tim Luan lah yang tiba, dan Luan adalah orang kesebelas yang muncul. Meskipun Luan adalah suami Fuyu, dia bukanlah ketua tim. Luan hanya sesekali berpartisipasi dalam pertempuran dan misi, tetapi sepuluh anggota klan Fu ini selalu berada di garis depan dan telah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Tentu saja, mereka akan memiliki kapten tetap. Setelah pertempuran terakhir, Fuyu ini menyampaikan kata-kata Tuan Muda, mengatakan bahwa di masa depan, tidak ada seorang pun di tim Luan yang perlu terlalu diperhatikan. Mereka bisa diperlakukan sebagai rekan satu tim yang normal. Perintah Tuan Muda membuat mereka merasa nyaman. Bahkan jika mereka berada di tim yang sama dengan Luan, mereka tidak akan merasakan tekanan apapun. Mereka masih cukup jauh dari medan perang, dan mereka tidak tahu di mana orang-orang spirit Rache berada. Kapten segera berkata kepada sepuluh orang itu, hati-hati. Ya, sepuluh dari mereka menjawab sekaligus. Sepuluh dari mereka terbang ke depan, tetapi mereka tidak berbaris dalam garis lurus. Sebaliknya, mereka membentuk formasi segitiga, dengan jarak sepuluh ribu kaki di antara mereka. Ini untuk mencegah orang-orang di pinggiran disergap oleh spirit Rache. Karena Luan lebih lemah, bahkan jika dia mengaktifkan alam Dewa Iblis, dia masih lebih lemah dari anggota Klanfu. Oleh karena itu, dia diatur untuk berada di belakang formasi segitiga untuk mencegah dirinya menjadi orang pertama yang diserang. Ini adalah pengaturan yang normal. Orang-orang di depan akan lebih kuat, dan orang-orang di belakang akan menjadi lebih lemah. Terlebih lagi, mereka tidak bergerak terlalu cepat. Hal ini untuk mencegah mereka disergap. Bahkan jika Luan tidak mengaktifkan alam Dewa Iblis, dia masih mampu mengikutinya. Tentu saja, Luan harus memberikan segalanya. Gemuruh Sebelas dari mereka terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi, dan kemanapun mereka lewat, ruang di sekitar mereka akan meledak. Dengan sangat cepat, mereka sampai di luar kota besar. Kota ini telah menjadi reruntuhan, dan energi kematian berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi area tersebut. Seolah-olah langit telah diwarnai merah, dan kabut darah tidak hilang. Biasanya, bahkan jika Rasro ingin menghancurkan sebuah kota, mereka tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk menghancurkan area seluas itu. Seolah-olah mereka sedang mencoba menghancurkan sebuah planet. Tentu saja, Rasro tidak peduli apakah planet ini baik atau buruk, tapi akan menjadi masalah bagi mereka untuk mengeluarkan begitu banyak usaha dalam pertempuran. Apa yang Luan tidak ketahui adalah bahwa tidak semua dari sepuluh tentara sekutu yang datang melarikan diri setelah menemukan astral. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tiga dari mereka masih ditahan dengan paksa oleh spirit Rache. Meski mereka sempat melawan, namun sia-sia saja. Mereka semua tewas dalam pertempuran, meninggalkan tanah runtuh yang begitu luas. Namun, tidak ada mayat di sini. Entah mereka mati dengan cara yang tidak terdeteksi, atau mereka mati di tangan binatang mistik. Namun, ini bukanlah tempat mereka meninggal. Dengan energi kematian yang begitu padat di sekitar mereka, selain Luan, sepuluh anggota Rasro semuanya telah memasang penghalang air di sekitar tubuh mereka untuk mencegah energi kematian diserap ke dalam tubuh mereka. Semakin jauh mereka terbang, semakin kuat energi kematian, dan cahaya merah darah yang memenuhi langit menjadi semakin intens. Di bawah pengaruh energi kematian, semua pohon di pegunungan yang runtuh telah kehilangan nyawanya. Meskipun mereka tampak sama di permukaan, tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Biasanya pohon yang ditebang tidak akan menjadi seperti ini. Aliran energi dari dalam keluar telah terhenti sepenuhnya. Tidak lama kemudian, kapten yang terbang paling depan mengerutkan kening dan berteriak tanpa menoleh, hati-hati. Bersiap untuk bertempur. Ketika orang-orang di belakangnya mendengar ini, hati mereka menegang, dan mereka segera mengulanginya agar orang-orang di belakang mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Ketika Luan, yang berada di paling belakang kelompok, mendengar ini, hatinya menegang, dan matanya yang gelap menjadi semakin dalam. Gemuruh. Sebelas orang terbang melintasi langit. Memang benar, orang-orang di depan gemetar ketika mereka melihat sekelompok sosok di ujung pandangan mereka. Mengumpulkan, kapten segera memperlambat kecepatan dan memberi perintah. Segera, orang-orang di belakang terbang ke kedua sisi kapten, mempersempit jarak antara mereka menjadi sekitar 10 ribu kaki. Mereka kemudian berbaris dan terus terbang ke depan. Dengan sangat cepat, sebelas orang itu berhenti dan melihat kekejauhan. Orang-orang di kejauhan secara alami memperhatikan kedatangan sebelas orang dan juga berbaris untuk melihat. Tidak jauh di bawah sebelas orang itu terdapat mayat tiga binatang mistik yang berukuran lebih dari 20 ribu kaki. Jelas sekali, ketiga binatang mistik ini adalah anggota pasukan sekutu yang terpaksa tetap tinggal. Ketiga binatang mistik memiliki luka yang mengejutkan di tubuh mereka. Darah segar mengalir seperti sungai, dengan cepat membentuk genangan darah besar di tanah sekitar mereka. 10 Anggota Spirit Rache Memang benar, Spirit Rache terus bergerak dalam kelompok 10 orang. Kedua pihak berjarak sekitar 40 ribu kaki dan saling memandang dari jauh. Pakaian luan berbeda dari 10 anggota klanfu. Tidak ada jalan lain. Setelah menerima kabar tersebut, luan segera bergegas ke markas garis depan klanfu dan kemudian ke markas tentara sekutu. Dia tidak punya waktu untuk mengganti pakaian klanfu. Namun, dia tidak mengganti pakaian klanfu selama pertempuran sebelumnya. Lebih penting lagi, bahkan jika dia melakukannya, itu akan sia-sia. Kekuatan yang dia keluarkan benar-benar berbeda dari kekuatan klanfu. Selama dia bergerak, dia akan segera dikenali. Karena itu, 10 Anggota Spirit Rache segera memusatkan perhatian mereka pada luan. Meskipun mereka berada 40 ribu kaki jauhnya dan tidak dapat melihat penampilan luan dengan jelas, tinggi dan bentuk tubuh luan sepenuhnya sesuai dengan informasi yang mereka terima. Terutama sejak orang luar muncul di kelompok fuklan. Ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Luan 10 Anggota Spirit Rache semuanya menarik napas dalam-dalam, hati mereka terasa berat. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa di medan perang aliran banyak bintang yang tak terhitung jumlahnya, merekalah yang akan bertemu dengan luan secara kebetulan. Namun, sejak mereka bertemu dengannya, mereka harus menjatuhkannya. Setelah pertarungan dua bulan lalu, Spirit Rache telah membuat banyak kesimpulan. Mereka juga telah mengeluarkan seperangkat aturan khusus untuk luan untuk memandu siapapun yang bertemu luan tentang apa yang harus dilakukan. Kapten Spirit Rache segera menoleh untuk melihat dua orang di sampingnya. Keduanya segera mengerti dan mundur ke dua arah berbeda. Segera setelah ini terjadi, 11 orang yang berada 40 ribu kaki jauhnya gemetar. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka tahu betul alasan mereka berdua pergi. Itu pasti karena luan. Segera, 10 Anggota Klan Fu menoleh untuk melihat luan. Ekspresi luan juga menjadi sangat serius. 3529 Jika hanya satu dari mereka yang tersisa, Su Chen akan dapat mengingat arah mereka terbang dan menggunakan teleportasi spasial untuk mengejar mereka. Lagi pula, tidak semua individu Spirit Rache tahu cara berteleportasi. Menyiapkan formasi teleportasi memerlukan waktu tertentu. Dan baik teleportasi maupun teleportasi perlu dilakukan di lingkungan yang stabil. Luan pasti bisa berteleportasi ke sisi pihak lain. Tapi, Jika keduanya terbang ke arah yang berbeda, Luan mungkin hanya bisa menghentikan salah satu dari mereka. Membunuh individu Spirit Rache jelas tidak mudah. Selama pihak lain menundanya, Orang tersebut akan bisa pergi dan memberi tahu yang lain. Dan fakta bahwa pihak lain mampu mengirim dua orang keluar dari medan perang dalam sekejap Sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka sudah mempunyai rencana. Bahkan arah terbang mereka bisa berubah di tengah jalan, Sehingga lebih sulit menghentikan mereka. Hati luan terasa berat. Jika dia bisa memberi perintah, dia akan memerintahkan tim untuk segera mundur. Tapi dia bukan kaptennya. Dia hanya bisa melihat ke arah tengah. Luan berada di ujung barisan. Sepuluh orang di sebelah kanan semuanya menoleh untuk melihat ke arah Luan. Luan tidak berusaha menyembunyikan ekspresi seriusnya. Tujuannya adalah agar sepuluh orang mengetahui sikapnya. Kapten secara alami tahu bahwa pihak lain telah meninggalkan mereka berdua untuk menghubungi markas Spirit Rache untuk mendapatkan bala bantuan. Yang lebih menakutkan adalah kemungkinan bahwa Spirit Rache lah yang memulai pertempuran ini. Ini berarti Spirit Rache telah memilih medan perang ini. Perlombaan roh bisa saja mengirim ahli alam Raja Surgawi untuk membentuk formasi teleportasi pada bintang kehidupan yang penting. Kemungkinan besar ahli alam Raja Surgawi akan segera tiba. Luan berada di urutan teratas dalam daftar yang harus dibunuh oleh ras roh. Sangat mungkin bahwa ahli alam Raja Surgawi akan mencoba membunuh Luan. Setelah berpikir beberapa lama, sang kapten segera mengambil keputusan. Dia bisa menerima kematian Luan dalam pertarungan normal, tapi dia pasti tidak bisa membiarkannya mati setelah ras roh mengetahui keberadaan Luan dan mengirim bala bantuan. Mundur, kapten segera mengambil keputusan dan segera berteriak. Sepuluh orang itu menarik nafas dalam-dalam ketika mendengar ini. Hanya Luan yang tahu cara berteleportasi, tetapi Luan tidak dapat menteleportasi sepuluh orang dalam waktu singkat. Dengan demikian, sebelas dari mereka perlu melepaskan delapan individu spirit Rache agar berhasil mundur. Ledakan. Sebelas anggota Fuh Klan segera berbalik dan terbang kembali dengan kecepatan penuh. Meskipun kecepatan Luan tidak secepat mereka sepuluh, dia masih memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Sebelum sepuluh dari mereka bisa bergerak dan menyebabkan ruang retak, dia sudah menggunakan kekuatan ruang dan langsung mundur puluhan ribu kaki. Empat puluh ribu kaki jauhnya, delapan anggota Sukuroh yang sudah bersiap tercengang ketika mereka melihat sebelas anggota Klan Fuh melarikan diri. Mereka segera menyadari bahwa pihak lain sedang mencoba melarikan diri. Terlepas dari apakah pihak lain benar-benar mencoba melarikan diri atau mencoba menjebak mereka, mereka harus mengejar. Mereka benar-benar tidak bisa membiarkan musuh lolos. Gemuruh. Delapan dari mereka segera pindah. Saat kekuatan mereka meletus, sebelas orang yang melarikan diri melihatnya dengan jelas. Kesebelas dari mereka telah mengamati pergerakan delapan orang tersebut, dan ketika mereka melihat kecepatan pihak lain, hati mereka langsung menegang. Sangat kuat. Kekuatan rata-rata mereka lebih kuat dari sebelas anggota Klan Fuh, dan tidak hanya sedikit. Oh tidak. Dalam sebuah perang, meski secara logika, semakin penting kehidupan bintang, semakin kuat tim yang dikirimkan oleh kedua galaksi tersebut. Namun pada kenyataannya, terjadi penyimpangan yang sangat besar terhadap aturan tersebut. Ini karena terdapat banyak bintang kehidupan yang perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Selain itu, satu pihak bisa saja melawan pihak lain. Dapat dikatakan bahwa ini adalah masalah keberuntungan. Tidak ada yang tahu kekuatan musuh yang mereka hadapi. Kali ini, sebelas anggota Klan Fuh jelas tidak beruntung, tapi tidak terlalu buruk sehingga mereka tidak bisa menerimanya. Setidaknya, dengan kekuatan rata-rata 10 anggota Klan Fuh, dia masih bisa melihat sosok pihak lain dengan jelas, meski sedikit kabur. Namun, di mata Luan, sosok orang-orang ini menjadi sangat kabur, dan dia bahkan tidak bisa melihat mereka sekilas. Luan, yang telah berteleportasi, segera mengaktifkan alam dewa iblis tanpa ragu-ragu. Matanya berubah menjadi merah darah, dan dia memasuki keadaan normal di mana kekuatannya meningkat. Segera, sosok pihak lain menjadi lebih jelas, tapi dia hanya bisa melihatnya sekilas. Gambarnya masih sangat buram. Sejujurnya, Luan tidak takut dia tidak bisa melarikan diri karena dia memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Bahkan jika delapan anggota Klan Roh jauh lebih kuat darinya, dia percaya bahwa jika dia ingin melarikan diri, mereka tidak akan bisa menghentikannya di planet sebesar ini. Dia bahkan bisa berteleportasi di ruang yang kacau. Sebagai perbandingan, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan 10 anggota Klan Fu. Karena itu, Luan tidak berteleportasi setelah berteleportasi sejauh 10 ribu kaki. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke depan, membidik anggota Klan Roh yang mengejarnya dengan kecepatan penuh. Tindakan Luan secara alami terlihat jelas oleh 10 anggota Klan Fu. Meskipun mereka seharusnya mendengarkan perintah pemimpin mereka, sangat mudah bagi mereka untuk dipisahkan selama pertempuran. Mereka harus berjuang untuk diri mereka sendiri, dan mereka harus membuat keputusan sendiri. Selama mereka tidak melanggar perintah pemimpin mereka untuk mundur, Luan berhak mengambil tindakan. Namun, 10 anggota Klan Fu tidak tahu apa yang akan dilakukan Luan. Ini karena apapun yang dia lakukan, dengan kekuatan Luan, dia tidak akan mampu menggoyahkan musuh, apalagi mereka delapan. Ledakan. Langit menjadi gelap ketika 9 titik cahaya merah keluar dari telapak tangan Luan. Mereka terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat dan berkembang pesat. Setelah menempuh jarak pendek 10 ribu kaki, 9 titik cahaya merah semuanya berubah menjadi titik cahaya merah raksasa dengan diameter 10 ribu kaki. Mereka seperti 9 planet kuat yang berdiri di antara kedua pihak. Matahari Terik 9 Matahari Pada saat ini, 10 anggota Klan Fu telah mengambil alih posisi Luan, dan musuh berada kurang dari 10 ribu kaki dari 9 matahari-matahari Terik. Meskipun cahaya setinggi 9 ribu kaki tampak besar, ada celah besar di tengahnya. Selain itu, ada banyak ruang kosong di sekitar mereka. Delapan anggota Klan Roh dapat sepenuhnya mengabaikan titik cahaya dan mengelilinginya. Delapan anggota Klan Roh melakukannya. Mereka tidak mau repot-repot berurusan dengan 9 titik cahaya. Di mata mereka, mereka terlalu lambat. Namun, meski mereka berpikir seperti ini, delapan anggota Klan Roh tidak berani gegabuh. Mereka tahu betapa kuatnya api Luan. Saat mereka terbang, mereka melepaskan pakaian berwarna merah darah untuk melindungi tubuh mereka. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari matahari 9 matahari yang terik. Luan secara alami tahu bahwa 9 matahari-matahari yang terik tidak dapat mengenai delapan anggota Klan Roh. Yang ingin dia lakukan adalah meledakkannya. Merusak. Boom-boom-boom. Matahari terik 9 matahari meledak dalam sekejap. Lampu merah segera menyelimuti langit dan bumi. Api suci yang menakutkan benar-benar mengisolasi indera kedua belah pihak dan membakarnya. Api suci yang kuat menyapu delapan anggota Klan Roh. Kekuatan ledakan api suci jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka segera melepaskan kekuatannya untuk membela diri. Api suci menghalangi indera delapan anggota Klan Roh, termasuk penglihatan mereka. Oleh karena itu, hal ini mengisolasi mereka masing-masing dan menyebabkan mereka secara naluriah melambat agar tidak disergap oleh musuh. Bagaimanapun, kekuatan kematian adalah atribut tertinggi. Meskipun api suci 9 surga masih bisa memberikan pengaruh yang besar, itu tidak se-efektif melawan atribut non-ultimate. Terlebih lagi, perbedaan kekuatan antara kedua pihak terlalu besar. Api suci 9 surga bahkan tidak bisa menembus pertahanan 100 kaki di sekitar anggota Klan Roh, apalagi menyentuh pakaian berwarna merah darah. Namun, Luan tidak pernah berpikir untuk menggunakan 9 matahari-matahari terik untuk menyakiti delapan anggota Klan Roh. Yang dia pedulikan adalah radius ledakan yang besar. Setelah ledakan, benda cahaya setinggi 9 ribu kaki menutupi area seluas lebih dari 30 ribu kaki secara vertikal dan 15 ribu kaki secara horizontal, membentuk zona isolasi yang sangat besar. Saat Luan mendorong 9 matahari-matahari terik ke depan, dia telah mengaktifkan kekuatan spasialnya untuk mengubah ruang di sekitarnya. Oleh karena itu, ketika ledakan terjadi, dia segera mundur dan menambah jarak di antara mereka. Kecepatan penyebaran api sangat cepat. Namun, ia tidak dapat mengejar 10 anggota Klan Fu yang berjarak lebih dari 30 ribu kaki. Selanjutnya, ia berhasil mengurangi kecepatan delapan anggota Klan Roh, meningkatkan jarak antara kedua pihak. Melihat ini, 10 anggota Klan Fu yang terbang dengan kecepatan penuh menarik napas dalam-dalam. Dalam hati, mereka menyetujui tindakan Luan. Namun, mereka tidak bisa membiarkan Luan menyerang sendirian. Dan, semua orang telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka dan melepaskannya dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu, ketika delapan anggota Klan Roh akhirnya keluar dari api suci dan ingin melihat kemana sebelas anggota Klan Fu melarikan diri, apa yang mereka lihat bukanlah kesebelas dari mereka, tapi... Gelombang besar. Boom-boom-boom. Gelombang besar itu tingginya lebih dari 30 ribu kaki. Itu seperti banjir apokaliptik yang telah sepenuhnya tiba di hadapan mereka. Gelombang besar di atas mereka telah menutupi langit dan akan menelan delapan anggota Klan Roh. Aliran Air Surgawi Klan Fu Toren Air Surgawi sendiri sangat menakutkan. Ia memiliki kekuatan luar biasa dan arus bawah yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah hal itu bisa membentuk ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang mustahil untuk dilawan. Hal terpenting saat bertarung melawan Klan Fu adalah menghindari memasuki Toren Air Surgawi. Namun, delapan di antaranya sudah berjarak kurang dari seribu kaki dari Toren Air Surgawi. Dengan kecepatan mereka, ditambah dengan kecepatan Toren Air Surgawi, tidak ada cara bagi mereka untuk mundur. Kemudian, ledakan. Toren Air Surgawi langsung menelan delapan anggota Klan Roh. 3.529 Alasan mengapa Klan Fu menjadi ras terkuat adalah karena merekalah yang terkuat dalam hal kekuatan. Hal ini terutama terjadi ketika mereka bertempur di permukaan planet yang luas. Klan Fu sangat kuat dalam pertarungan individu dan kelompok. Serangan jarak jauh Klan Fu lebih kuat dari ras lain dan memiliki efek yang luas. Begitu musuh mereka terjebak, mereka harus khawatir terjebak dalam ilusi. Klan Fu juga memiliki kemampuan bertarung di atas level mereka. Ledakan. Guru-guru. Delapan anggota suku Roh terjebak di air surgawi. Untungnya, mereka tidak menghilangkan pertahanan seratus kaki di sekitar mereka ketika mereka keluar dari api suci. Oleh karena itu, air surgawi tidak menyentuh pakaian berwarna merah darah mereka. Meski begitu, air surgawi yang kuat masih menyapu pertahanan seratus kaki. Dampak kuat dari toren air surgawi menyebabkan pertahanan menjadi tidak stabil. Lebih penting lagi, toren air surgawi memiliki kemampuan untuk melarutkan pertahanan. Tepian toren air surgawi mulai runtuh saat meresap ke dalam. Selanjutnya, toren air surgawi memuaskan mereka berempat. Saat mereka memasuki toren air surgawi, dua binatang bawah air raksasa muncul di depan dan di bawah mereka. Mereka adalah hiu raksasa dan setiap hiu memiliki panjang setidaknya 3.000 kaki. Ada total 16 hiu dan mereka mengaum saat menyerang delapan anggota suku Roh. Teknik rahasia air surgawi, atau apakah itu hanya ilusi? Delapan dari mereka tegang. Hal yang menakutkan tentang ilusi air surgawi adalah air surgawi dapat berubah menjadi ilusi sesuka hati. Tidak perlu hal itu menyerang akal ilahi seseorang. Tidak ada akal ilahi yang mampu melawannya. Inilah yang terjadi dalam visi mereka. Selain itu, kesadaran ilahi mereka sangat dibatasi oleh air surgawi dan mereka tidak dapat merasakan apa yang nyata dan apa yang tidak. Dengan kata lain, mereka tidak bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu. Lebih penting lagi, ada dua hiu yang panjangnya 3.000 kaki. Delapan anggota suku Roh secara tidak sadar mengira salah satu dari mereka asli dan yang lainnya palsu. Karenanya, mereka tidak berani menebak-nebak. Apalagi dalam situasi berbahaya di mana kedua hiu berada tepat di depan mereka, mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Tidak ada jalan lain. Jika sebelas anggota klanfu bergabung dan menggunakan teknik rahasia air langit untuk menyerang, bahkan jika mereka lebih kuat, hanya ada delapan dari mereka. Tanpa pertahanan apapun, akan menjadi masalah bagi mereka untuk menerima serangan langsung. Mereka bahkan mungkin menderita luka berat. Begitu mereka terluka parah, mereka tidak akan bisa terus menyerang. Meski mereka bertahan, mereka mungkin masih bisa terus menyerang. Makanya, mereka delapan langsung memilih membela diri. Delapan dari mereka dikelilingi oleh lampu merah darah. Dalam sekejap, mereka membentuk pertahanan raksasa di depan mereka. Semakin besar kekuatannya, semakin besar inersianya. Setelah melepaskan semua kekuatan pertahanan mereka, delapan orang Rasroh hampir seluruhnya terpaku di tanah, kecepatan mereka berkurang menjadi nol. Ketika delapan anggota suku Roh melihat dua hiu menyerang mereka, mereka bersiap menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, gululu. Hiu itu langsung roboh setelah bertabrakan dengan penghalang pertahanan yang besar. Hal yang sama terjadi pada hiu di atas dan di bawah. Hiu, yang terlihat sangat ganas, tidak menghasilkan kekuatan sama sekali. Itu semua palsu. Tubuh delapan orang Spirit Rache bergetar hebat. Ini bukan karena dia terkejut, tapi karena dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kekuatan yang salah. Darah dan ki di tubuh delapan klan Spirit Rache bergetar hebat. Dengan erangan teredam, darah dan ki di tubuh mereka hampir terhenti dan kemudian mulai bergejolak dengan hebat. Di kejauhan, sepuluh anggota klan Fu yang mundur dengan kecepatan penuh melihat bahwa delapan anggota klan Roh tidak mengejar mereka dari toren air surgawi. Mereka menghela nafas lega, tapi mata dan wajah mereka tegas. Mereka sudah menduga hasil ini. Di antara klan Hachiko, klan Fu memiliki satu tugas lebih penting dibandingkan tujuh klan lainnya. Itu adalah, perang psikologis. Ini karena toren air surgawi klan Fu sangat mahir dalam ilusi. Hal ini khususnya terjadi pada toren air surgawi. Setelah musuh ditelan oleh toren air surgawi, ilusi yang tercipta tidak dapat dipatahkan oleh akal ilahi. Artinya, ada banyak ruang untuk manipulasi. Jika ilusi itu selalu nyata, atau selalu palsu, ancaman terhadap musuh akan sangat berkurang. Namun jika seseorang mempelajari cara memainkan perang psikologis, mereka akan mampu memahami secara akurat keadaan psikologis dan ketakutan musuh. Hal ini akan memungkinkan mereka mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan ilusi untuk membuat musuh membela diri. Hal ini akan menyianyiakan kekuatan musuh dan menyebabkan musuh menjadi inersia. Ketika toren air surgawi digunakan untuk menyerang, musuh akan mengira itu hanya ilusi dan tidak berdaya. Hal ini akan menyebabkan musuh terluka parah. Peperangan psikologis adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan kekuatan klan Fu. Dan di antara generasi baru klan Fu, atau lebih tepatnya mereka yang berada di bawah panggung Raja Surgawi, orang dengan kemampuan perang psikologis terkuat tidak lain adalah Fu Yu. Setelah memasuki tingkat surga, Luan pernah bertarung dengan Fu Yu sebelumnya. Bahkan Luan belum bisa menebak kekuatan Fu Yu yang sebenarnya dan telah tertipu. Terlebih lagi, dia belum menebak dengan benar dari awal hingga akhir. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kemampuan perang psikologis Fu Yu. Kedelapan anggota klan Roh telah berhenti karena mereka telah mengaktifkan pertahanan mereka. Sepuluh anggota klan Roh yang mundur tidak mengaktifkan toren air surgawi berskala besar dan tidak membiarkan diri mereka melambat karena efek dari toren air surgawi. Hal ini mengakibatkan jarak antara kedua sisi menjadi lebih dari 50 ribu kaki. Dengan jarak sejauh itu, hampir bisa dipastikan kedelapan anggota klan Roh tidak akan mampu mengejarnya. Ketika delapan anggota klan Roh mulai bergerak lagi dan bergegas keluar dari toren air surgawi dan memulihkan kecepatan mereka, jarak antara kedua belah pihak telah mencapai 60 ribu kaki. Ini adalah jarak yang sangat jauh. Namun, delapan anggota klan Roh masih lebih kuat. Selanjutnya, mereka semua telah memasuki alam dewa iblis dan mengejar dengan kecepatan penuh. Selama sepuluh anggota klan Roh masih nyaris tidak terlihat, mereka pasti tidak akan menyerah untuk mengejar mereka. Kenyataan membuktikan bahwa kecepatan anggota klan Roh memang lebih cepat, dan jauh lebih cepat. Jarak antara kedua belah pihak secara bertahap diperpendek. Ketika jaraknya sekali lagi 40 ribu kaki, sepuluh anggota klan Roh menyerang sekali lagi. Toren air surgawi. Gemuruh. Toren air surgawi langsung menelan langit dan bumi, langsung menuju ke delapan anggota klan Roh. Lagi. Delapan anggota spirit klan segera mengerutkan kening. Apakah sepuluh anggota klan Roh ini memperlakukan mereka sebagai orang bodoh? Meskipun jaraknya 40 ribu kaki, Toren air surgawi tingginya hampir 10 ribu kaki. Terlebih lagi, Toren air surgawi sudah sangat kuat di ketinggian seperti itu. Bahkan delapan anggota klan Roh tidak berani menyerang dengan gegabuh. Jaraknya lebih dari 30 ribu kaki ke kiri dan kanan. Delapan anggota klan Roh tidak bisa mengabaikannya. Jika tidak, mereka akan terhalang lagi dan jarak di antara mereka akan bertambah. Cara terbaik adalah dengan memaksa masuk. Namun, jika mereka memaksa masuk, mereka akan bertemu dengan ilusi lagi. Dalam keadaan normal, menggunakan teknik yang sama dua kali dalam pertempuran adalah hal yang tabu. Namun, tabu ini tidak ada bagi anggota klan Fu. Mereka bisa menggunakan teknik yang sama 10 ribu kali dalam pertempuran, dan lawan mereka akan bisa menebak mana yang nyata dan mana yang tidak. Ledakan. Guru-guru Delapan anggota klan Roh menyerbu ke dalam aliran air surgawi sekali lagi dan membentuk penghalang setinggi 100 kaki di sekitar mereka, mencegah aliran air surgawi menyentuh jubah merah darah mereka. Setelah maju sekitar 50 ribu kaki di toren air surgawi, hiu besar lainnya tiba-tiba muncul. Sama seperti sebelumnya, ada dua hiu besar di depan mereka masing-masing. Mereka meraung dengan ganas saat mereka menyerang anggota klan Roh. Apakah itu asli atau palsu? Apakah itu asli atau palsu? Dihadapkan pada pilihan lain, delapan anggota klan Roh panik. Mereka merasa seolah-olah mereka benar-benar bodoh. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Mereka tahu itu mungkin palsu. Mereka ingin menyerang secara langsung, tetapi mereka takut lawan mereka akan mengetahui bahwa mereka memiliki pemikiran seperti itu dan menggunakan teknik rahasia mereka yang sebenarnya. Bahkan jika salah satu dari dua hiu besar menggunakan teknik rahasia, itu sudah cukup untuk melukai mereka. Penghalang setinggi seratus kaki di sekitar mereka tidak dapat menahan toren air surgawi sebesar itu. Pada saat keraguan-raguan itu, ditambah dengan auman hiu besar, delapan anggota klan Roh secara naluriah memilih untuk membela diri. Mereka segera melepaskan energinya untuk melawan. Namun, itu semua hanyalah ilusi ketiadaan. Ledakan. Hiu besar itu dengan mudah dikalahkan. Mereka tidak memiliki kemampuan menyerang sama sekali. Tubuh delapan anggota klan Roh bergetar sekali lagi. Kelambanan menyebabkan mereka mengeluarkan setegup darah. Penghinaan. Malu. Mata delapan anggota klan Roh hampir keluar dari rongganya. Mereka sangat marah sampai urat di wajah mereka keluar. Mereka merasa seolah-olah mereka bodoh. Mereka idiot yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Karena kekacauan dalam darah mereka, kelembaman kali ini bahkan lebih besar. Jarak di antara mereka bertambah lagi. Mereka sekarang berada lebih dari 60 ribu kaki jauhnya. Ketika delapan anggota klan Roh keluar dari toren air surgawi, mereka hampir tidak bisa melihat sosok mereka. Satu-satunya sosok yang terlihat hanyalah garis samar darah di kejauhan. Warna darah tidak diragukan lagi adalah kekuatan kematian. Dan satu-satunya yang bisa menggunakan kekuatan maut adalah Luan. Sosok Luan dengan cepat menghilang ke kanan. Dia menyimpang dari garis di depannya. Jelas sekali bahwa dia sedang memikat delapan anggota klan Roh untuk mengejarnya. Tapi yang membuat delapan anggota klan Roh sangat tidak nyaman adalah mereka tidak punya pilihan selain mengejarnya. Target mereka adalah Luan. Dibandingkan dengan itu, nyawa sepuluh anggota klan Fu tidak penting sama sekali. Mereka ingin setidaknya dua dari mereka mengejar Luan. Tetapi jika mereka melakukan itu, mereka hanya akan memiliki enam orang untuk mengejar sepuluh anggota klan Fu. Jika itu terjadi, mereka akan dirugikan. Setelah anggota klan Fu berhenti bertarung, keenam anggota klan Roh akan berada dalam bahaya. Jika mereka ingin mengejar, mereka hanya bisa mengejar bersama. Pemimpin klan Roh mengertakkan Gigi. Dia tidak punya pilihan selain berteriak. Kejar Luan. Iya. Segera, delapan anggota klan Roh mengejar Luan dengan kecepatan penuh. 3530. Sungai Bintang Surgawi, markas besar pasukan sekutu. Gerbang air Surgawi tiba-tiba terbuka di tengah-tengah perkemahan klan Fu. Pemimpin klan Fu segera menoleh dan melihat sepuluh anggota klan Fu muncul. Dia sangat akrab dengan setiap anggota klan Fu dan mengetahui bahwa sepuluh anggota klan Fu ini baru saja pergi belum lama ini. Terlebih lagi, dari aura mereka, mereka sepertinya tidak mengalami pertempuran apapun. Meski terengah-engah, mereka tidak terluka. Yang paling dia khawatirkan adalah, Luan tidak ada. Sepuluh orang ini bekerja sama dengan Luan. Mengapa Luan tidak kembali? Pemimpinnya segera berjalan di depan sepuluh orang itu dan bertanya, Di mana Tuan Mudalu? Pemimpin sepuluh orang itu tertegun dan langsung bertanya, Apakah dia belum kembali? Pemimpin itu mengerutkan kening dan tidak perlu menjawab. Pemimpinnya jelas terkejut dan berkata, Dia memberitahu kami bahwa dia akan pergi setelah memancing orang-orang Rasroh pergi. Kenapa dia belum kembali? Memikat orang-orang dari Rasroh. Pemimpin dan anggota klan Fu yang bersiaga semuanya terkejut. Sepertinya mereka memilih mundur. Mengapa mereka membiarkan Luan memancing musuh menjauh? Pemimpinnya sangat marah dan hendak mengatakan sesuatu. Saat dia hendak berbicara, Riak Spasial muncul dan semua orang menoleh untuk melihat. Orang yang keluar dari Riak Spasial tidak lain adalah Luan. Luan tidak terluka sama sekali. Meskipun dia terengah-engah, Auranya lebih stabil daripada sepuluh orang Spirit Rache. Ketika mereka melihat Luan muncul, Pemimpin dan pemimpin itu menghela nafas lega. Pemimpinnya buru-buru bertanya, Mengapa lama sekali? Luan tercengang saat mendengar ini. Dia berkata, Saya ingin memancing mereka lebih jauh dan memberi Anda lebih banyak waktu. Itu benar. Luan, yang memiliki kemampuan teleportasi, Tidak akan ditangkap oleh orang-orang Spirit Rache. Luan, yang telah mengaktifkan alam Dewa Iblis, Menjaga jarak lebih dari 300 ribu kaki dari orang-orang Rasroh. Luan bahkan tidak perlu terbang dan cukup berteleportasi. Ketika Luan kembali, Pemimpinnya akhirnya merasa lega dan segera bertanya kepada pemimpinnya apa yang terjadi. Kapten segera menjelaskan kepada komandan bahwa Astral telah mengirim dua orang kembali untuk meminta bala bantuan, itulah sebabnya mereka mundur. Dalang secara alami memahami bahwa itu semua karena Luan. Begitu elit Heventier terkemuka tiba, kesenjangan di antara mereka akan terlalu besar. Hanya satu dari mereka saja sudah cukup untuk membuat kesebelas dari mereka kehilangan kemampuan untuk melawan dan dimusnahkan, Belum lagi bahkan elit tingkat Raja Surgawi pun mungkin muncul. Orang yang bertanggung jawab mengerutkan kening. Masalah ini menjadi sangat menyusahkan. Itu berarti medan perang manapun di mana Luan muncul bisa menghadapi situasi seperti itu. Ia hanya bertugas merencanakan dan mengatur tindakan para personel. Dia tidak bertanggung jawab mengambil keputusan, terutama jika itu menyangkut Luan. Dia segera berkata kepada orang di sampingnya, pergi dan beritahu Tuan Muda tentang situasinya. Ya, orang itu segera pergi. Orang ini dengan cepat naik ke platform tinggi dan berdiri di depan Fuyu, menjelaskan semua yang telah terjadi secara detail. Fuyu ini yang berada di samping Fuyu merasa sedikit gugup setelah mendengar ini. Jika dia berdiri di posisi Tuan Muda dan membuat keputusan, dia akan segera menghentikan Luan untuk berpartisipasi dalam perang ini. Bagaimanapun, spirit Rache jelas telah bersiap. Akan terlalu berbahaya bagi klan Fu untuk berpartisipasi, dan itu juga akan membahayakan orang-orang klan Fu. Namun, Fuyu sedikit mengernyit. Dia tidak membuat keputusan yang sama seperti Fuyu ini, dan malah berkata, biarkan Luan berganti seragam klan Fu dan ikuti pasukan ke medan perang lainnya. Ya, orang tersebut segera menerima pesanan tersebut dan segera pergi tanpa ragu-ragu. Karena masalah ini menyangkut Luan, meskipun semua orang di platform tinggi sedang sibuk, mereka masih mendengarnya dengan jelas. Tidak hanya Fuyu ini, semua orang juga melihat ke arah Fuyu. Mereka semua kaget dengan keputusan Fuyu. Fuyu tidak berhenti di situ. Dia berbalik untuk melihat elit tingkat Raja Surgawi dari klan Fu dan berkata, pergilah ke planet ini. Jika Anda bertemu dengan elit tingkat surga, bunuh mereka semua. Jika Anda bertemu dengan elit tingkat Raja Surgawi, bertindaklah sesuai dengan situasinya. Aku jamin kamu tidak akan mati. Elit tingkat Raja Surgawi dari klan Fu menganggup dan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima. Ya, segera, elit tingkat Raja Surgawi dari klan Fu pergi. Dia adalah elit tingkat Raja Surgawi pertama yang pergi dalam pertempuran ini. Ada dua sisi dari setiap koin. Luan akan menarik elit tingkat surga terkuat dari Rasroh, dan bahkan elit tingkat Raja Surgawi. Ini akan memberi kesempatan pada klan Hachiko untuk menyerang secara akurat. Itu setara dengan mengundang musuh ke dalam jebakan. Tentu saja, harga yang harus dibayar adalah Luan akan berada dalam bahaya besar sebagai umpannya. Karena itu, Fuyu tidak mau mengambil risiko dan dengan santai mengizinkan Luan mengganti seragamnya. Di alun-alun, Luan dan anggota klan Fu lainnya dengan cepat mendengar perintah Tuan Muda. Ini adalah keputusan istrinya, dan Luan tentu saja tidak mempertanyakannya. Faktanya, dia juga sangat senang. Dia khawatir istrinya tidak akan mengizinkannya ikut serta dalam pertempuran, tetapi setelah mendengar perintah tersebut, dia menghela nafas lega. Penanggung jawab segera mengeluarkan satu set seragam klan Fu dan menyerahkannya kepada Luan. Energi gelap muncul di sekitar Luan, dan ketika energinya menghilang, seragamnya telah diganti. Dia tampak persis sama dengan anggota Fu klan di sekitarnya. Meskipun potret Luan telah diedarkan dalam perlombaan roh, dan perlombaan roh telah menghafalnya, penampilan Luan tidak mudah dikenali. Dengan ciri-ciri unik dan seragamnya, kecil kemungkinannya ada orang yang bisa langsung mengenali Luan. Penanggung jawab tidak mengizinkan sebelas dari mereka mengambil tindakan. Sebaliknya, dia mengeluarkan salah satu dari sepuluh anggota klan Fu, dan mengurangi jumlah orang di tim menjadi sepuluh. Dengan cara ini, tidak akan terlalu terlihat jelas. Segera, penanggung jawab mengatur medan perang berikutnya untuk mereka sepuluh. Sebenarnya, masih banyak tim lain dari klan Fu yang menunggu, tapi Fu Yueni telah menginstruksikannya untuk mencoba yang terbaik agar Luan berpartisipasi dalam pertempuran. Dia tentu saja tidak bisa melanggar perintahnya. Sepuluh dari mereka menerima perintah tersebut dan segera menuju gerbang air surgawi. Dalam waktu singkat ini, Luan terus melihat ke satu arah. Itu adalah, arah aliansi tiga arah. Benar sekali, ketika dia baru saja kembali, dia sudah menyadari aliansi tiga arah di tepi alun-alun. Di antara kerumunan itu, dia melihat banyak sosok yang dikenalnya, namun dia tidak melihat istrinya. Dengan status istrinya, dia pasti akan berada di depan tim untuk memimpin koordinasi. Namun, yang bertanggung jawab atas koordinasi tersebut adalah guru surgawi dan permaisuri surgawi. Istrinya tidak terlihat. Dengan kepribadian istrinya, dia pasti akan datang. Setidaknya, Yao pasti akan datang. Kemungkinan besar dia sudah meninggalkan medan perang. Luan sangat khawatir, dan alisnya berkerut erat. Dia bahkan lebih khawatir dibandingkan saat dia bertarung sendirian. Namun, dia tidak meninggalkan Kam Foklan untuk menanyakan situasinya. Dalam perang di Bima Sakti, dia tidak istimewa di antara pasukan sekutu. Dia hanyalah anggota biasa dari pasukan sekutu. Setiap orang di pasukan sekutu memiliki orang-orang yang mereka sayangi, dan dia tidak akan melampaui batasnya. Akhirnya mereka bersepuluh sampai di tempat tujuan. Gerbang air surgawi terbuka, dan sembilan anggota klan Fu segera masuk. Luan melakukan hal yang sama. Dia segera memasuki gerbang air surgawi bersama anggota tim lainnya tanpa penundaan. Setelah gerbang air surgawi ditutup, Fu Yu, yang berada di platform tinggi, mengalihkan pandangannya. Fu Yu ini, yang berada di sampingnya, secara alami tahu bahwa tuan mudanya sedang memperhatikan Luan. Tuan mudanya mengkhawatirkan Luan, tapi dia secara pribadi telah mengatur agar Luan memasuki medan perang. Sejujurnya, jika dia adalah tuan muda, dia tidak akan membiarkan suaminya mengambil risiko seperti itu. Selain itu, dia mempunyai alasan yang cukup untuk mencegah suaminya mengambil risiko tersebut. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahannya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa, tuan mudanya benar-benar tidak egois. Dia memperlakukan semua orang di pasukan sekutu dengan setara. Apakah Fu Yu benar-benar tidak egois? Tidak, tentu saja. Faktanya, dia jauh lebih egois dari yang diperkirakan Fu Yu ini. Jika Luan tidak ada hubungannya dengan dia, untuk seseorang yang berbakat seperti Luan yang dihargai oleh para dewa, dia pasti tidak akan membiarkan Luan memasuki medan perang untuk memastikan bahwa dia bisa tumbuh lebih kuat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, Luan adalah suaminya, dan itulah mengapa dia mengizinkan Luan memasuki medan perang. Dia tahu apa yang diinginkan Luan, dan dia juga tahu apa yang diinginkannya. Karena itu, dia memilih untuk melakukan ini meskipun dia diliputi rasa khawatir. Hingga saat ini, masih belum ada kabar bahwa Rasroh mengirimkan Raja Surgawi. Terlebih lagi, tidak ada satupun pasukan klan Hachiko yang dimusnahkan sepenuhnya. Ini berarti Rasroh belum mengirimkan Raja Surgawi satupun. Hal ini mengejutkan kedelapan komandan tersebut. Mungkinkah Rasroh tidak bersiap mengirim Raja Surgawi? Jika musuh tidak bergerak, mereka tidak akan bergerak. Sebelum musuh mengirimkan Raja Surgawi, klan Hachiko juga tidak akan bergerak. Pada saat ini, seorang petugas intelijen tiba-tiba terbang ke platform tinggi dan segera melaporkan kepada semua orang di platform tinggi, laporkan. Spirit Rache telah meluncurkan serangan skala besar lainnya. Ketika orang-orang di platform tinggi mendengar ini, mereka langsung menarik nafas dalam-dalam. Meteor ketiga. Seberapa besar rencana Rasroh untuk memperluas medan perang?